Intro Baik acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengelola Jurnal Visur Indonesia Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali Pada kegiatan webinar Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Barat Adapun tema webinar kita pada hari ini adalah Mengisi kebangkitan bangsa dengan belajar kelola jurnal ilmiah Pada siang hari ini kita telah memiliki empat narasumber kita Yang juga telah berpengalaman untuk mengelola jurnal di Masing-masing lembaga dan peguran tingginya Di sini ada Bapak Heru Yudhi Kupan Ada Bapak Elman Syah Ada Ibu Alda Cendekia Siregar Dan ada Bung Ibral Ayatullah Nantinya acara webinar ini akan kita bagi menjadi dua sesi ya Bapak-bapak Ibu-Ibu Untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita Kemudian baru kita lanjutkan di 30 menit terakhir Di acara terakhir kita akan ada sesi tanya-jawab Nah untuk sesi tanya-jawab nanti Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang sudah memiliki pertanyaan Boleh juga langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat Nanti moderator akan membacakan pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Nanti juga apabila memungkinkan dan apabila ada waktu Maka kami akan membuka sesi tanya-jawab secara langsung Pada hari ini kegiatan webinar ini akan dipandu oleh saya sendiri Saya Dewi Ismuku Wanisi Adapun saya adalah pengurus dari Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Barat Baiklah Bapak-Ibu Pengelola Jurnal Kita langsung saja ke kegiatan pertama kita Kegiatan pertama kita ini adalah pembukaan oleh Ketua Relawan Jurnal Indonesia Pusat Yaitu Bapak Andri Putra Kesemawan Kepada Bapak Andri kami persilahkan Silahkan Bapak Andri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Zainuddin Hudit Pak Sojo Ibu Dewi Ismuku dan Bapak-Bapak dan Ibu Narasumber untuk kegiatan pada siang ini Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk acara webinar ini Website seminar Semoga acaranya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua Jadi dalam keadaan yang kerja dari rumah dan masa-masa mendekati lebaran bagi umat muslim Saya kira Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang RJ selenggarakan Nah di Kalimantan Barat ini adalah kegiatan yang ke-4 atau ke-5 Tadi pagi dari Maluku jam 9 sampai jam 12 Yang saya lihat ini ada pelanggan setia Itu Pak Muhammad Tohir itu tadi pagi ikut Terus siang ini juga ikut Kemarin juga ikut Nah jadi ada pelanggan setia Peserta setia lah yang terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita Jadi tidak bosan-bosannya Menyimak kegiatan Apa namanya Acara-acara kita Di sini juga ada teman-teman RJ lainnya Selamat bergabung Pak Deddy, Pak Feni, Kang Busro Dan Teman-teman RJ dari Kalimantan Barat Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Pada Bapak dan Bapak-Bapak dan Ibu Narasumber Sudah meluangkan waktunya Apa namanya di kegiatan ini Untuk berikutnya Mohon untuk berkenan untuk Apa namanya ketika nanti ada peserta-peserta yang Belum jelas Mohon untuk Bersabar untuk menanggapi dan menjawab pertanyaannya Jadi Cukup sekian dari saya Terima kasih banyak Pak Ketua Pengurus Daerah RJI Pak Zenudin Sudah berkenan Mengajar teman-teman untuk Mengandalkan acara ini Terima kasih Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Andri Telah meluangkan waktunya Baiklah Selanjutnya Kita akan menuju Kepada materi pertama kita Yaitu Strategi menyiapkan jurnal online Dengan narasumber kita Yaitu Bapak Heru Yudi Saya akan membacakan Kewikulum Vitae dari Bapak Heru Yudi Kuniawan ini Yang juga biasa dipanggil dengan Pak Yudi Pak Yudi ini Lahir pada Di Pontianak Pada tanggal 21 Januari 1989 Kemudian Lembaga Peguruan Tingginya adalah Universitas Muhammadiyah Pontianak Untuk Nomor HP beliau Dan yang juga nomor WA-nya Yaitu 0821 5039 51 21 Jika Bapak Ibu Ingin bertanya langsung Kepada beliau Dipersilahkan untuk Menghubungi beliau Ada pun Pak Yudi ini Untuk Pengelolaan jurnalnya sendiri Ada Tiga Di sini Yang pertama Telah Menjadi jurnal manager Di jurnal Res Judi Cata Di Universitas Muhammadiyah Pontianak Pada tahun 2018 Hingga sekarang Kemudian juga Beliau juga Menjadi editor Di jurnal pengabdi Di lembaga penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat Di Universitas Tanjung Kura Pontianak Pada Sejak tahun 2018 Sejak tahun 2018 Hingga sekarang Dan juga Beliau editor jurnal Al-Hidmah Di Universitas Muhammadiyah Pontianak Pada tahun 2018 Hingga sekarang Baiklah Langsung saja kita akan Menuju ke Pak Yudi Untuk mendengarkan dan melihat Bersama-sama Materi yang akan disampaikan oleh Narasumber pertama kita Pada Pak Yudi Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Rekan-rekan pengalaman jurnal Di Indonesia Hari ini Saya menyampaikan materi Berkenaan tentang Menyiapkan Strategi menyiapkan jurnal online Untuk CP saya tadi Sudah disampaikan oleh Bu Dewi Sekarang yang perlu kita Ketaui pertama adalah Mengapa Jurnal itu berubah Dari yang Semula Cetak Kemudian Menjadi online Ini yang Jurnal cetak Sebelah kiri Lalu dialihkan Ke metode online Menggunakan Software PKP Dari Software OJS Dari PKP Tujuannya adalah Untuk Efisiensi Waktu Tenaga Biaya Dan tempat Kalau dulu Ngirim jurnal itu Harus secara fisik Agar mudah Dibaca oleh Para asesor Yang mana Kita tahu Kalau ngirim secara fisik Itu perlu Biaya yang Tidak murah Kemudian Butuh waktu Dari pengiriman Misal kami yang di Kalimantian Barat Pontianak Ke Jakarta Kemudian Di tempat Penyimpanannya juga Pasti Membutuhkan Ruang yang Sangat besar Karena seluruh Jurnal di Indonesia Akan dikirim Ke sana Nah saat ini Untuk Akreditasi jurnal Sudah menggunakan Online Pada Arjunaristekdikti.go.id Nah untuk Akreditasi jurnalnya Ini Bapak Ibu Dapat Berpedoman Pada Pedoman Akreditasi jurnal ini Tahun 2018 Yang mana Tadi pagi Saya cek Jurnal yang Sudah terindeks Sinta itu Ada 4.607 Jurnal Atau artikel ini Pak ya Lalu cita-cita Dari para pengurus jurnal Adalah Jurnalnya Terakreditasi Baik dari Paling rendah adalah Sinta 6 Dan tertinggi adalah Sinta 1 Berikutnya Strategi menyiapkan Jurnal online Mohon diperhatikan Untuk syarat dan ketentuan Pertama Ibu Bapak Memiliki Relasi Nah saat ini Kita sedang berkumpul Dalam Pertemuan RJI Jadi ini adalah Relasi kita Yang kedua Sudah Menginstal OJS Di server Perguruan tinggi Berikutnya adalah Tekad dan Keikhlasan Kalau tekadnya Kurang Keikhlasnya ada Nanti berhenti Tengah jalan Bisa Kejadian Lalu yang terakhir Opsional Jika sebelumnya Bapak Ibu Sudah memiliki Jurnal cetak Tapi Ingin Dionline-kan Nah ini yang lebih Diuntungkan Karena Sudah memiliki Stock Artikel Atau stock Jurnal Yang sebelumnya Dipublish Menggunakan Media cetak Oke Strategi pertama Membentuk Tim Pengelola Jurnal Setidaknya Ada dewan Redaksi Yang berisi Jurnal Manager Penyunting Atau Editor Penelaah Dan Kesekretariatan Dalam Jurnal yang Sehat Mungkin Tim ini Bisa dibagi Jadi beberapa Orang Tetapi Jika Ibu Bapak Terpaksa Mengelola Sendiri Atau Mungkin Sekitar Tiga Orang Tidaknya Jurnal Manager Bisa Berperan Sebagai Editor Dan Sekretariatan Tetapi Untuk Reviewer Sedapat Mungkin Ibu Bapak Meminjam Tenaga Bantuan Dari Rekan Rekan Yang Mampu Dalam Mengelola Jurnal Atau Yang Mampu Mereview Jurnal Kita Lalu Yang Tidak Kalah Penting Untuk Legalitas Yang Diperlukan Oleh Para Tim Terutama Tim ini Apabila Dosen Mohon Dibuatkan Surat Keputusan Apakah Itu Dari Dekan Kaprodi Ataupun Kepala Jurusan Strategi Kedua Tadi Anggaplah Kita Sudah Punya Tim Lalu Kemudian Kita Rembukan Kita Rapat Kira-kira Nama jurnal Yang akan kita Gunakan Ini Seperti apa Nama jurnal Yang disarankan Spesifik Pada Kiliman Tertentu Jangan Bersifat Umum Lalu Tentukan Jadwal Penerbitan Dalam Satu Tahun Minimal Terdapat Dua Terbitan Misalnya Pada Volume 1 Nomor 1 Dan Volume 1 Nomor 2 Itu Minimal Dan Untuk Akreditasi Itu Untuk Dua Terbitan Yaitu Volume 1 Nomor 1 2 Dan Volume 2 Nomor 1 Dan 2 Itu Syarat minimal Untuk Akreditasi Lalu Ibu Bapak Dapat Menetapkan Template Jurnal Dan Gaya Penulisan Sumber Berikutnya Membuat Email Jurnal Email Disarankan Menggunakan Email Institusi Atau Kampus Domain ACID Misalnya Jurnal Saya Residikata Ad PUNMU PNK TITAC TITID Lalu Ibu Bapak Dapat Mengundang Atau Mencari Naskah Untuk Diterbitkan Di Jurnal Yang Dikelola Minimal 5 Artikel Pada Setiap Kali Terbitan Nah Untuk Yang Sudah Memiliki Jurnal Kersi Cetak Sebelumnya Jika Ingin Diondenkan Diusahakan Satu Terbitan Terakhir Yang Versi Cetak Itu Dijadikan Online Dan Diterbitkan Menggunakan Backissue Yang Kemudian Dapat Diusulkan EISN Untuk Jurnal Yang Sebelumnya Atau Jurnal Yang Baru Akan Dibuat Ibu Bapak Dapat Menunggu Dalam Satu Kali Terbitan Dulu Misalnya Volume Satu Nomor Satu Baru Dapat Mengunculkan Elektronik ESSN Strategi Ketiga Nah Ini Kang Busro Saya Mohon Ijin Menggunakan Jurnal Mawasan Yang Ketiga Adalah Amati Jurnal Yang Sudah Akreditasi Sebagai Referensi Amati Apa Saja Yang Ditampilkan Pada Beranda Jurnal Tersebut Ada Judulnya Menampilkan PISSN Ataupun PISSN Lalu Menu es Indexing Template Dan Lain Lain Ada Menu Sidebar Dan Yang Lain Setelah Itu Kita Lihat Lagi Di Dalam Menu Itu Sebenarnya Ada Apa Saja Misalnya Di Home Home Itu Menjelaskan Nama Jurnal Kemudian Scoopnya Seperti Apa Terbitnya Berapa Kali Dalam Setahun Pada Bulan Apa Saja Lalu Pada Sidebar Focus And Scope Menjelaskan Ini Jurnal Menerbitkan Pada Bidang Apa Saja Atau Ilmu Apa Saja Yang Terakhir Adalah Dilakukan Strategi Satu Sampai Tiga Jika Cuma Dibaca Tapi Tidak Dilakukan Maka Akan Selesai Dan Percuma Jadi Strategi Yang Kita Punya Tolong Dikerjakan Lalu Untuk Tambahan Jika Ibu Bapak Baru Menggunakan Jurnal Online Ataupun Yang Saat Ini Sudah Menggunakan OJS Pada Tiap Kali Terbitan Diusahakan Menyertakan Versi Utuh Dari Terbitan Tersebut Agar Penulis Dapat Mendownload Dari Mulai Halaman Cover Cover Depan Testar Isi Dewan Redaksi Isi Dari Tulisan Isi Dari Jurnal Maupun Cover Belakang Dan Yang Berikutnya Dalam Penulisan Isu Pada Sebelah Kiri Dapat Ibu Bapak Lihat Jika Terbitannya Tepat Waktu Boleh Disertakan Bulannya Misalnya Saya tulis Itu Bulan Oktober 2019 April 2019 Tapi Jika Ibu Bapak Dan Saya Juga Mengalaminya Dalam Mengulai Jurnal Terbitnya Tidak Selalu On Time Kadang Molor Satu Minggu Kadang Molor Dua Minggu Atau Bahkan Pernah Sampai Sebulan Karena Kekurangan Artikel Jadi Disarankan Menggunakan Cara Yang Sebelah Kanan Cukup Tuliskan Volume Nomor Dan Tahun Terbitannya Saja Jadi Tidak Perlu Detail Kenapa Ini Karena Nanti Jika Ibu Bapak Mengusulkan Akreditasi Asesor Akan Melihat Bener Enggak Jurnal Yang Diusulkan Akreditasi Terbitnya On Time Kalau Tidak Maka Itu Dapat Mengurangi Penilaian Oke Ini Sumber Sumber Yang Saya Gunakan Oke Sudah Selesai Pak Ibu Bapak Ada Pertanyaan Dengan Materi Yang Saya Sampaikan Baik Terima Terima kasih Pak Yudi Materi Yang Singkat Jelas Dan Padat Jadi Pak Yudi Tadi Telah Membagikan Kepada Kita Bagaimana Kiat-kiat Untuk Memulai Jurnal Online Nah Masih Ada Waktu Tapi Kita Langsung Saja Lanjut Kepada Materi Kedua Kita Bung Ibra Ayatullah Disini Yang Akan Menyampaikan Tentang OJS 2 Dan OJS 3 Kita Bacakan Dulu Siti Dari Bung Ibrar Disini Bung Ibrar Disini Nama Lengkapnya Adalah Mohd Ibrar Ayatullah Lahir Di Sanggau Pada 21 Mei 1994 Disini Bung Ibrar Ini Mengabdi Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Nah Ada pun Jika Ingin Tanya-tanya Tentang OJS Disini Bung Ibrar Adalah Ahlinya Bapak Ibu Bisa Menanyakan Langsung Di Nomor HP Ataupun WA-nya Yaitu 0896 3695 1619 Nah Riwayat Pengelolaan Jurnalnya Juga Cukup Banyak Untuk Bung Ibrar Ini Ada 6 Terhitung Disini Di TV-nya Pernah Menjadi Jurnal Manager Di Jurnal Fokasi Kesehatan Di Politeknik Kemenkes Pontianak Pada Tahun 2017 Hingga Tahun 2018 Kemudian Juga Pernah Menjadi Jurnal Manager Di Jurnal Info Kesehatan Di Politeknik Kemenkes Kupang Pada Tahun 2019 Hingga Sekarang Kemudian Juga Editor Editor Chief Dental Terapis Jurnal Di Politeknik Kemenkes Kupang Pada Tahun 2019 Hingga Sekarang Bung Ibrar Juga Editor Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah Di Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura Pada Tahun 2019 Hingga Sekarang Dan Editor Jurnal Prabdi Di Lembaga Penelitian Dan Prabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjung Pura Di Pontianak Pada Tahun 2019 Hingga Sekarang Yang Terakhir Adalah Editor Jurnal Tropical Health And Medical Research Di Baiman Bauntung Batuah Center Banjar Masyid Tahun 2019 Hingga Sekarang Bung Ibrar Ini Juga Beberapa Kali Dan Sering Menjadi Pembicara Pembicara RJI Di Seluruh Indonesia Mungkin Bapak Bapak Ibu Ibu Di Sini Juga Sudah Tidak Asing Lagi Dengan Wajah Beliau Kita Langsung Saja Ke Bung Ibrar Silahkan Bung Ibrar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Slide-nya Terlihat Tadi Tadi Saya Mau Klarifikasi Kalau Saya Dibilang Ahli Saya Belum Ahli Saya Sukanya Belajar Dan Berbagi Biasanya Jadi Yang Ahli Itu Adalah Tim-tim Dari Pusat Jadi Saya Hanya Berbagi Sharing Jadi Apa yang Saya Dapatkan Saya Berbagi Kepada Bapak Ibu Semuanya Nah Kali Ini Bapak Ibu Saya Akan Membahas Tentang Manajemen Penerbitan OJS 2 Dan OJS 3 Sebenarnya Ini Terlalu Panjang Sebenarnya Bapak Ibu Waktunya Jadi Harus Banyak Waktu Untuk Menyelesaikan Ini Sampai Akhir Tapi Saya Singkat Aje Jadi Disini Ada Beberapa OJS Yang Telah Saya Lihat Yaitu Dari Versi Ataupun Tipe Dari OJS Disini Ada Beberapa Mungkin Contohnya Al-abab Disitu Ada OJS Yang Digunakan Ada 24.8.5 Kemudian Ada Medical Laboratory Punya Politeks Kemenkes Bajar Masin Ada 247.1 Kemudian Ada Jurnal Kesehatan Prima Milik Mataram Milik Mataram Ada 248.2 Kemudian Ada Bulletin Of Chemical Reaction Engineering In Catalyst Itu Menggunakan OJS Versi 2481 Yaitu Milik Undip Nah Kemudian Yang OJS 3 Ini Ada Jurnal Bidan Cerdas Ini Milik Palu Yaitu Menggunakan Versi 31.2.4 Kemudian Ada Jurnal Info Kesehatan Itu Milik Dari Poltekas Kemenkes Kupang Sendiri Yang Kami Kelola Yaitu 3.1.2.1 Dan Juga Ada Jurnal Milik Poltekas Kemenkes Yogyakarta Yaitu Jurusan Kesehatan Gigi Ada 3.1.1.0 Versinya Dan Yang Terakhir Ada Jurnal Tekno Laboratorium Milik Poltekas Kemenkes Yogyakarta Yaitu Menggunakan 31.1.2 Jadi Yang Membedakan Antara Tiap Jurnal Ini Sebenarnya Dalam Proses Marketing Jadi Kalau Di OJS 2.2.2 Dia Mungkin Bapak Ibu Bisa Melihat Untuk Di Roll Ketika Bapak Ibu Memasuk Di Jurnal Manager Di Bagian Roll Itu Bapak Akan Melihat Kalau Di OJS 2.2 Ada Autor Editor Kemudian Ada Section Editor Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Reviewer Terus Ada Journal Manager Nah Sedangkan Di OJS 3 Kalau Di Roll Itu Banyak Bagiannya Bapak Ibu Jadi Ada Autor Ada Trader OJS Jadi Writer Autor Reviewer Editor Section Editor Kemudian Ada Lagi Disitu Kayak Marketing Ada Production Kemudian Bagian Layouter Ada Pokoknya Disitu Semuanya Terterah Di Rulenya Nah Kemudian Disini Apa sih Sebenarnya Yang harus kita Pelajari Dari OJS 2 Maupun OJS 3 Yang perlu kita Ketahui Sebenarnya Pertama Kali Itu Perannya Peran Dari Rule Yaitu Misalnya Peran Dari Administrator Itu Apa Peran Dari Peran Dari Journal Manager Itu Apa Kemudian Editor Apa Section Editor Apa Reviewer Apa Dan Autor Itu Apa Nah Kalau Sistem Management Penerbitannya Bapak Ibu Mungkin Bisa Mengecek Atau Melihat Di bagian OJS 2 Yang Sering Mudah Atau Yang Mudah Itu Di bagian About Di bagian Paling Bawah Tersendiri Itu Ada Namanya About Publishing Ya Di step 5 Di bagian Bawah Tersendiri Ada Namanya About Publishing Nah Disitu Kita Akan Melihat Proses Penerbitannya Bapak Ibu Nah Sebenarnya Disitu Sudah Tertera Jelas Proses Penerbitan Itu Dimulai Dari Proses Penerbitan Itu Dimulai Saat Submit Pertama Kali Nah Jadi Saat Pertama Kali Yang Memulainya Itu Seorang Penulis Ya Jadi Seorang Penulis Dia Akan Mensubmitan Sebuah Naskah Naskah Tersebut Akan Disampaikan Kepada Editor Nah Editor Ini Tugasnya Disini Udah Ada ya Bapak Ibu Untuk Lebih Jelasnya Saya Mungkin Dari Sini Nah Jadi Praktik Penerbitannya Itu Dia Seorang Autor Akan Mensubmitkan Atau Memasukkan Artikelnya Ke dalam Sebuah Jurnal Baik OJS3 Maupun OJS2 Jadi Bapak Ibu Bisa Tengok Bisa Dilihat OJS2 Yang Di atas OJS3 Yang Di bawah Nah Ketika Di OJS2 Pada Bagian Yang Pertama Itu Adalah Kita Akan Mengisi Lembar Checklist Nah Lembar Checklist Itu Ada 5 Checklisan Kalau Enggak Salah Ada 5 Stepnya Jadi Ada Checklist Lembar Checklist Jadi Kita Harus Mengisi Checklisan Tersebut Nah Setelah Kita Checklist Kita Continue Maka Kita Akan Masuk Kedalam Upload Submission Nah Di Upload Submission Ini Bapak Ibu Akan Meng uplob Atau Mengenggah Sebuah Artikel Yang Akan Bapak Masukkan Atau Bapak Ibu Masukkan Kedalam Sebuah Jurnal Jadi Artikel Atau Naskah Yang Bapak Ibu Masukkan Dimasukkan Di Dalam Bagian Yang Kedua Kalau Di OJS2 Sama Sih Kalau Di OJS3 Juga Di Bagian Kedua Yaitu Di Upload Submission Nah Yang Perlu Diperhatikan Oleh Bapak Ibu Yaitu Harus Sesuai Dengan Template Yang Diminta Atau Autor Guideline Yang Diminta Oleh Sebuah Jurnal Jadi Bapak Ibu Harus Memperhatikan Itu Terlebih Dahulu Kalau Bapak Ibu Ingin Memasukkan Sebuah Artikel Dalam Sebuah Jurnal Nah Yang Ketiga Yaitu Enter Metadata Nah Di Enter Metadata Sama UJS2 Mupun UJS3 Yaitu Kita Mengisi Data-data Misalnya Data Nama Kemudian Ada Judul Ya Judul Artikel Abstract Kemudian Disitu Juga Ada Yang Namanya Keywatch Biasanya Juga Diminta Nah Yang Terakhir Kalau Yang Di OJS2 Itu Ada Upload Supplementary File Yaitu Adalah File Tambahan Misalnya Bapak Ibu Membuat Sebuah Disitu Tertara Bahwa Antara Tabel Dan Artikel Itu Dipisahkan Nah Nanti Tabelnya Bisa Ditambahkan Disini Di Upload Supplementary File Atau Enggak Kalau Di Dalam Bidang Kesehatan Itu Ada Namanya Ethical Clearance Nah Ethical Clearance Itu Nanti Akan Dimasukkan Di Dalam Upload Supplementary File Nah Kalau Sedangkan Yang Di OJS3 Ini Udah Sampai Empat Ini Udah Konfirmasi Bapak Ibu Jadi Udah Finish Udah Selesai Gitu Sedangkan Untuk Next Step Yang OJS3 Ini Dia Dia Akan Resubmit Kembali Artinya Akan Memasukkan Yang Terbaru Atau Dia Cuma Ingin Melihat Review Dia Akan Kembali Kepada Tampilan Kedepan Sedangkan Di OJS2 Itu Pada Bagian 5 Yang Konfirmasinya Jadi Tahapannya Sangat Mudah Ketika Autor Memasukkan Jadi Bapak Ibu Jangan Bingung Lagi Dimana Autor Untuk Memasukkannya Kedalam Nah Kemudian Ketika Autor Sudah Memasukkan Artikelnya Maka Akan Diterima Oleh Editor Inchief Nah Editor Inchief Ini Siapa Tapi Kalau Di OJS Itu Biasa Kita Rulkan Sebagai Editor Tapi Disini Biasanya Kalau Di Jurnal Kami Kami Masukkan Ke Editor Inchief Jadi Editor Inchief Itu Akan Bertugas Sebagai Ini Bapak Naskah Di Internet Artinya Ada Nggak Kesamaan Dengan Artikel Yang Lainnya Akan Dicek Judulnya Kemudian Akan Ngecek Sesuaian Bidang Ilmunya Sesuai Nggak Dengan Fokus And Scope Yang Kita Miliki Kemudian Akan Menunjuk Dan Menugaskan Editor Bagian Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Misalnya Scope Nih Nanti Akan Diserahkan Oleh Editor Inchief Kepada Section Editor Yaitu Seksan Editor Ini Dan Yang Keempat Adalah Mendistribusikan Naskah Ke Editor Bagian Nah Jadi Dari Editor Inchief Dia Akan Masuk Kepada Editor Bagian Nah Disinilah Tugas Editor Bagian Ini Lumayan Akan Memakan Waktu Karena Proses Editorial Ya Bapak Ibu Karena Proses Editorial Disini Sangat Lama Jadi Nanti Akan Proses Bolak Balik Naskah Nah Jadi Tugas Editor Bagian Ini Menghapus Identitas Menulis Nah Terkadang Bapak Ibu Sering Melakukan Pengiriman Artikel Padahal Disitu Dikatakan Artikel Itu Double Blind Artinya Antara Penulis Dengan Review Itu Tidak Saling Mengenal Jadi Tugas Editor Bagian Harus Menghapus Semua Nama Termasuk Email Nomor HP Yang Ada Di Artikel Tersebut Jadi Bapak Ibu Hapus Ganti Saja Nanti Misalnya Namanya Diganti Dengan Blend Review Nah Setelah Itu Nanti A Akan Menunjuk Dan Menugaskan Reviewer Nah Disini Nanti Bapak Ibu Ini terlihat Pada OJS3 Maupun OJS2 Ini OJS2 Yang Saya Saya Gambar Dengan Seorang Wanita Sedangkan Ini Seorang Laki-laki Bapak Ibu Kalau Di OJS3 Jadi Dia akan Menyerahkan Kepada Reviewer Misalnya Reviewernya M.Ibrar Aytullah Bapak Ibu Jadi Saya Serahkan Ke M.Ibrar Aytullah Terus Sedangkan Yang Di Sini Di OJS3 Kita Serahkan Kepada Reviewer Siapa Saja Jadi Caranya Itu Sama Kita Tinggal Nanti Memilih Jadi Kita Select Selec Reviewernya Siapa Yang Kita Ingin Sampaikan Atau Kita Kirimkan Yaitu Misalnya Reviewernya Sesuai Dengan Bidang Ilmu Misalnya Gigi Jadi Gigi Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Kita Yaitu Misalnya Kita By WA Kepada Reviewer Agar Reviewer Tidak Terkejut Bapak Ibu Terkadang Reviewer Terkejut Tiba-tiba Ada pengiriman Secara Otomatis Lebih dari Satu Artikel Langsung Mereka Review Jadi Dia merasa Terkejut Kok bisa Langsung Banyak Ini Kadang-kadang Reviewer Malah Akan Menolak Untuk Mereview Jadi Perlu Konfirmasi Terlebih Dahulu Kepada Seorang Reviewer Jadi Editor Bagian Harus Melakukan Konfirmasi Terlebih Dahulu Nah Ketika Telah Dikirimkan Oleh Editor Bagian Maka Akan Diterima Oleh Reviewer Ini login Sebagai Reviewer Jadi Reviewer Akan Masuk Setelah Masuk Ini Kalau yang Di atas OJS 2 Dia Ada Lima Tahapan Reviewer Jadi Yang pertama Ada Will Do The Review Dia Akan Melaksanakan Review Sedangkan Unable Ini Dia Tidak Melaksanakan Review Jadi Tergantung Reviewer Dia Mengerjakan Atau Nanti Bapak Ibu Jangan Salah Paham Tiba-tiba Dia memilih Unable To do Review Jadi Tidak Melakukan Review Tergantung Dari Review Makanya Tidak Konfirmasi Sangat Diperlukan Nah Yang Kedua Kalau Di OJS 2 Kita Tinggal Download Aja Bapak Ibu Ini Artikelnya Jadi Seorang Reviewer Disini Harus Mendownload Setelah Di Download Yang Perlu Diperhatikan Kembali Yaitu Apa Tugasnya Nah Disini Sudah Jelas Bapak Ibu Jadi Tugas Reviewer Itu Harus Melakukan Review Nescah Review Nescah Itu Bukan Pada Tata Letak Tulisan Ataupun Kurangan Kata Misalnya Novelty Nya Apa Jadi Misalnya Novelty Nya Apa Kemudian Metodologinya Bagaimana Pembahasannya Bagaimana Referensinya Perlu ditambah Atau Tidak Gitu Sesuai Atau Tidak Gitu Bapak Ibu Jadi Nanti Disini Jadi Tugasnya Seorang Reviewer Nah Kemudian Di step 5 Nah Di step 4 Kalau yang Step 3 Ini Dia Adalah Review Form Jadi Nanti Dibuatkan Review Form Dulu Mungkin Oleh Journal Manager Di step 3 Kalau Mau Buat Review Form Kemudian Sedangkan Yang ke 4 Ini Dia Akan Upload Hasil Review Dari Seorang Reviewer Di Upload Ketika Sudah Di Upload Non Ini Akan Berubah Menjadi File Yang Nanti Dan Yang Terakhir Yang Nomor 5 Di step 5 Itu Dia Akan Memilih Merekomendasi Apakah Dia Diterima Atau Tidak Nah Kurang Lebih Mungkin Tahapan Dengan OJS 3 Nah Di Request 1 Ini Dia Bisa Melakukan Review Ataupun Tidak Dia Melaksanakan Atau Tidaknya Kemudian Yang Di Nomor 2 Ini Guideline Jadi Kayak Aturan Yang Harus Apa-apa Saja Yang Direview Oleh Seorang Reviewer Misalnya Nomor T-nya Tadi Nah Disitu Dibuatkan Oleh Seorang Jurnal Manager Nanti Yang Buatkan Biasanya Disini Nah Di Download And Review Ini Biasanya Kita Download Artikelnya Kemudian Kita Mengunggah Kembali Hasil Dari Tadi Hasil Dari Sebuah Review Kita Unggah Kemudian Kita akan Merekomendasi Atau Memilih Apakah Artikel Itu Diterima Atau Tidak Nah Ketika Sudah Selesai Maka Reviewer Akan Men-summit Review To Editor Jadi Akan Dikirimkan Kembali Ke Editor Tapi Tadi Karena Editor Bagian Jadi Akan Dikirimkan Ke Editor Bagian Nah Ketika Sudah Sampai Di Editor Bagian Ini Login Lagi Bapak Ibu Sebagai Editor Bagian Nah Ini Kerjaan Editor Bagian Jadi Dia Sebagai Perantara Artinya Perantara Sebenarnya Jadi Perantara Antara Penulis Dengan Seorang Reviewer Bapak Ibu Jadi Editor Bagian Di situ Nah Setelah Disampaikan Kepada Editor Bagian Maka Editor Bagian Akan Mengunggah Kembali Kalau di OJS 2 Itu pada Editor Version Jadi Diunggah Kembali Di sini Hasil Dari Reviewer Tersebut Diunggah Kemudian Nanti Dia Akan Misalnya Dia harus Revisi Kita Pilih Review Recurate Jadi Kita Harus Menyampaikan Kepada Autor Kemudian Direvisi Kemudian Kita Record Jangan Lupa Bapak Ibu Karena Nanti Ini Masuk Dalam Sebuah Historinya Kita Recordnya Jadi Revisinya Nanti Tertanggalnya Terterah Setelah Kita Record Maka Dia Akan Terkirim Ke Seorang Penulis Begitu Juga Dengan OJS 3 Mungkin OJS 3 Ini Enggak Terlalu Kelihat Bapak Ibu Nanti Bisa Melalui Disini Ada Add Message Biasanya Kita Kirimkan Juga Lewat Sini Atau Biasanya Juga Lewat Revision Itu Sama Sama Kurang Lebih Jadi Bisa Di Message Juga Bisa Melalui Revision Nanti Akan Tampil Di Bagian Autor Nah Selanjutnya Naskah Tersebut Sudah Sampai Di Autor Jadi Autor Masuk Kembali Jadi Ketika Autor Sudah Masuk Kembali Apa Yang Perlu Diberhatikan Dari Seorang Autor Yaitu Pada Saat Naskah Telah Dikembalikan Yang Pertama Yaitu Status Naskah Bahan Perbaikan Nasi Review Itu Harus Dibaca Benar-benar Double Double Blind Review Memperbaiki Naskah Sesuai Saran Dan Catatan Bapak Ibu Harus Meyakinkan Jadi Editor Itu Editor Seksan Editor Itu Harus Benar-benar Jeli Jadi Saran Atau Catatan Review Itu Yang Disampaikan Ke Autor Harus Diperbaikin Itu Yang Itu Jangan Berpindah Lagi Kepada Yang Lain Malah Kadang-kadang Seorang Autor Itu Dia Merevisi Bagian Yang Lain Padahal Yang Diperintahkan Satu Ini Yang Direvisi Tapi Bagian Yang Diusahakan Perbaikan Naskah Itu Hanya Satu Kali Kemudian Bisa Di Accepted Jadi Perlunya Kontrol Dari Editor Bagian Nah Misalnya Dia Lama Apa Yang Harus Kita Lakukan Misalnya Autor Lama Mungkin Kita Bisa Chat Kalau Ada Nomor Biasanya Ada Nomor Di Kontak Kita Chat Lewat WA Kalau Enggak Kita Email Mohon Segera Merevisi Kalau Tidak Merevisi Maka Akan Didekline Gitu Misalnya Kan Nanti Tergantung Bapak Ibu Seadanya Kalau Kekurangan Naskah Ya Mungkin Bisa Nunggu Gitu Kan Tapi Nanti Akan Berpengaruh Pada Proses Penerbitannya Nah Ketika Autor Sudah Merevisi Maka Dia akan Mengirimkan Kembali Kepada Editor Bagian Nah Disinilah Tugas Editor Bagian Bapak Ibu Yang Terakhir Nah Tugasnya Yaitu Dia akan Mengecek Hasil Penilaian Perbaikan Naskah Dari Hasil Review Oleh Penulis Yang Mengacu Pada Penilaian Penulis Jadi Dia akan Melihat Kembali Hasil Dari Perbaikan Jadi Perbaikan Naskah Yang Telah Dilakukan Oleh Seorang Autor Nah Kemudian Yang kedua Dia harus Menyampaikan Naskah Perbaikan Penulis Tersebut Kepada Reviewer Nah Jadi Jangan Langsung Ambil Keputusan Bapak Ibu Editor Jadi Harus Kita Sampaikan Kembali Kepada Reviewer Bapak Ini Bagaimana Naskahnya Apakah Sudah Sesuai Oke Terbit Lanjut Oke Kita Nanti Baru Kita Melanjutkan Tinggal Kita Kasih Accepted Submission Nah Sama Ya Disini Nanti Akan Ada Disini Yaitu Tinggal Kita Accepted Karena Disini Kurang Nggak Kelihatan Di OJ3 Nanti Ada Pilihan Accepted Disitu Kemudian Jika Review Setuju Tinggal Di Accepted Kemudian Lengkapi Nama Dan Identitas Nah Selanjutnya Sudah Selesai Maka Bapak Ibu Melengkapi Nama Yang Tadi Yang Sudah Kita Hapus Kita Lengkapi Kemudian Kita Akan Mengirimnya Ke bagian Send to Editing Jadi Akan Dikirim Untuk Proses Selanjutnya Yaitu Copy Edit Nah Copy Editing Ini Mungkin Nanti Dikerjakan Di Luar Juga Boleh Sebenarnya Karena Proses Editorial Itu Tadi Yang Telah Dilakukan Mungkin Dari Autor Kemudian Editor Inchief Terus Ada Editor Reviewer Sudah Selesai Itu Adalah Proses Editorial Nah Untuk Selanjutnya Yaitu Masuk Kepada Bagian Editing Maskah Nah Dia Akan Mengecek Kembali Ini Bisa Dilakukan Oleh Editor Ataupun Dia Bisa Dilakukan Oleh Orang Lain Yang Diperintahkan Oleh Seksion Editor Misalnya Yang Bisa Masuk Kedalam Proses Selanjutnya Yaitu Misalnya Dia Harus Mengecek Tata Bahasanya Kemudian Susunan Kalimat Misalnya Ada Yang Tipo Atau Bagaimana Itu Harus Diperbaiki Layout Bagaimana Bapak Ibu Nanti Dia Akan Masuk Di Inisial Copy Edit Kalau Di Edit Bagaimana Di Autocopy Edit Jadi Nanti Autor Ini Akan Mengirim Kembali Kemudian Terakhir Di Finalnya Nanti Baru Di Upload Nah Sama Juga Disini Di Bagian OJS 3 Di Bagian Copy Edit Bapak Ibu Tinggal Di Upload Kembali Di Cek Kemudian Nanti Dikirimkan Ke Seorang Penulis Tersebut Minta Perstudian Bagaimana Apakah Sudah Sesuai Atau Tidak Jadi Begitu Bapak Ibu Nah Kemudian Disini Misalnya Ini Statusnya Sudah In Editing Nah Nanti Apa Yang Harus Dilakukan Nah In Editing Ini Kita Mengecek Ulang Dan Menurut Naskah Hasil Copy Edit Jadi Copy Edit Nanti Kita Menugaskan Naskah Kepada Layout Editor Kita Kirimkan Lagi Layout Editor Kalau Di OJS 2 Ini Sudah Tertera Ada Layout Editor Disini Jangan Dilupa Upload File Dicentang Disesuai Yang Ini Layout Editor Maka Dia Tampil Di Layout Editor Nah Kalau Di OJS 2 Kalau Di OJS 3 Itu Kurang Lebih Sama Di Bagian Layout Di Production Ini Nah Nanti Dia Tampil Disini Kita Tampilkan Nah Nanti Yang Terakhir Disini In Editing Pada Bagian Layout Layout Jadi Di Galley Format Bapak Ibu Layout Naskah Dan Template Sesuai Kemudian Dibentuk Dengan Bentuk PDF Boleh PDF Boleh XML Kalau Mau Word Ya Terserah Bapak Ibu Tapi Kebanyakan Sudah Menggunakan PDF Nah Disini Jika Ada Tentatan Perbaikan Dari Editor Bagian Naskah Galley Layout Ulang Sebelum Dikirim Ke Provider Nah Jadi Layout Ulang Kemudian Yang Paling Terakhir Dia Harus Kita Kirimkan Kepada Provider Kita Cek Lagi Providernya Bapak Ibu Nah Provider Ini Harus Memang Benar-benar Sudah Tahap Terakhir Ini Bapak Ibu Jadi Provider Memang Harus Membaca Dari Awal Misalnya Pokoknya Dari Awal Penaskah Itu Dari Judul Semuanya Harus Dibaca Ya Kayak Gitu Kemudian Yang Akhir Kita Masukkan Di Bagian Ini Bapak Ibu Sudah Selesai Semua Tinggal Dicentang Jangan Dilakukan Dalam Satu Waktu Biasanya Ini Kalau Dilakukan Autor Satu Waktu Tidak Mungkin Bisa Dilakukan Satu Waktu Pasti Ini Membutuhkan Waktu Misalnya Sehari Dua Hari Ini Direquest Underway Dan Komplik Ini Dia Pasti Membutuhkan Beberapa Hari Dan Kemudian Kalau Yang Disini Juga Sama Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Yau J S3 Dan Yang Terakhir Nanti Digalain Sama Tadi Digalain Disini Adalah Format Jadinya Setelah Format Jadi Setelah Selesai Baru Kita Nanti Akan Memasukkan Kepada Menjadwalkan Edisi Penambitannya Jadi Jadwalnya Kita Buat Jadwal Terlebih Dahulu Dia Memasuk Edisi Berapa Tapi Sebelumnya Editor Yang membuat Sebuah Isu Jadi Isunya Dibuat Dulu Atau Nanti Dibuatkan Isu Volume Nomor Berapa Nomor Berapa Tahun Berapa Nah Disitu Dibuatkan Sudah Itu Nanti Tanggal Publishnya Ini Jangan Lupa Bapak Ibu Publishnya Misalnya Agustus Jadi Tekan Agustus Tanggal Berapa Untuk Publishnya Kemudian Direcord Nah Sudah Direcord Jadi Gale Ini Sudah Terisi Sudah Terisi Sudah Terisi Dan Disini Juga Sudah OJS 2 Mampu OJS 3 Kemudian Tinggal Nanti Diplikasi Halaman Berapa Kita Balok Contennya Tadi Sudah Direcord Kita Masuk Kedalam Lagi Nanti Akan Membuka Penomerannya Ada Berapa Sedangkan Di OJS 3 Dia Cuma Tampilannya Di pinggir Agak Berbeda Jadi Dia Tidak Perlu Masuk Kedalam Tapi Dia Perlu Memindahkannya Ada Di bagian Pinggir Itu Ada Bagian Produksannya Jadi Tinggal Dipublikasinya Buatnya Berapa Nomor Halaman Berapa Nah Yang Terakhir Kita Tinggal Menata Artikel Jadi Di Dalamnya Kita Bisa Menata Artikel Misalnya Nomornya Ini Loncat Biasanya Ada 12 Di Atas Nomor Satunya Di bawah Nanti Kita Tata Ini Bapak Ibu Harus Benar Satunya Harus Di atas Bawah Di bawah Jadi Harus Tata Sama Kayak Gini Jadi Harus Memang Benar Benar Jeli Bapak Ibu Jangan Sampai Nanti Apa Yang Kita Publish Nanti Tidak Berurutan Jadi Kayaknya Kelihatannya Kurang Bagus Nah Kayak Gitu Bapak Ibu Nah Ini Catatan Pentingnya Yang Tadi Dari Rangkaian Semuanya Yaitu Penulis Harus Memperhatikan MSCOP Template Dan Kutipan Naskah Kemudian Editor Harus Melakukan Screening Naskah Secara Cermat Sebelum Naskah Diproses Kemudian Editor Bagian Harus Memastikan Boleh juga Menggunakan Single Review Sebenarnya Kemudian Ada juga Yang Open Biasanya Open Review Juga Ada Tapi Yang Keseringan Dipakai Di Indonesia Double Blind Review Nah Kemudian Editor Perlu Mengecek Ulang Naskah Yang Sudah Terpidak Kif Kemudian Editor Incip Harus Bijaksana Dalam Mengambilkan Keputusan Dan Editor Incip Harus Aktif Dalam Menjalin Komunikasi Dengan Reviewer Mampu Editor Dalam Peningkatan Kualitas Naskah Dan Yang Terakhir Sebagai Journal Manager Mungkin Nanti Bapak Ibu Harus Aktif Misalnya Call For Paper Kepada Semuanya Misalnya Melalui Group Facebook Twitter Mampu Media Sosial Lainnya Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Saya Maaf Apabila Ada Pertanyaan Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Bumi Ibra Telah Menyampaikan Materi OJS 2 Dan OJS 3 Mungkin Bapak Ibu Tadi Yang Masih Belum Jelas Ataupun Ada Pertanyaan Boleh Dituliskan Terlebih Dahulu Di Chatting Disitu Silahkan Nanti Kita Buka Tanya Jawab Secara Langsung Pada Akhir Acara Ini Untuk Selanjutnya Kita Menuju Ke Materi Selanjutnya Saja Dulu Disini Telah Hadir Pak Elman Syah Disini Yang 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 Mendeley Bapak Elman Syah Halo Bapak Iya Jadi Bapak Ibu Disini Juga Bisa Follow Instagram Relawan Jurnal Indonesia Disini Untuk Mendapatkan Info Info Webinar Relawan Jurnal Indonesia Secara Lebih Up to That Karena Info Infonya Juga Kita Upload Disitu Jadi RJ Ini Hampir Setiap Hari Dan Hampir Setiap Waktu Sudah Sudah Pak Sudah Lumayan Jelas Boleh Didekatkan Sedikit Mikrofon Iya Pak Iya Jadi Kita Lanjut Dulu Ke Materi Pak Elman Syah Dengan Materi Mendeley Silahkan Pak Elman Syah Waktu Dan Tempat Baik Baik Pak Ibu Sekalian Sambil Menunggu PowerPointnya Mendeley Mendeley Ini Merupakan Salah Satu Dari Aplikasi Reference Manager Yaitu Untuk Menata Citasi Sederhana Sebenarnya Tidak Terlalu Ribet Walaupun Pada Dasarnya Bisa Juga Kita Kita Kerjakan Secara Manual Akan Tetapi Mendeley Ini Bisa Digunakan Dengan Baik Untuk Kita Supaya Rajin Mengumpulkan Sumber-sumber Data Sumber Data Atau Sumber Referensi Yang Biasa Kita Kutip Dalam Artikel Kita Maka Dengan Adanya Mendeley Ini Semuanya Tersimpan Atau Paling Tidak Sebelumnya Sudah Kita Simpan Dulu Di Dalam Folder Tertentu Berkait Dengan Artikel Yang Kita Buat Kemudian Artikel Itu Banyak Kutipan Kutipan Tertentu Yang Kita Ambil Nah Setelah Kita Punya Data Itu Terkumpul Dan Baik Baru Bisa Kita Mendeley Ini Aplikasi Mendeley Nah Selanjutnya Nanti Kita Akan Gunakan Sebagai Data Sumber Kutipan Selanjutnya Halo Mbak Demi Ini Bisa Didengar Ya Pak Lanjut Pak Masih Pak Langkah-langkahnya Adalah Pertama Unduh Dulu Aplikasi Mendeley Di website Resmi Kalau kita Tidak Munduhnya Di website Resmi Nanti Khawatir Bermasalah Jadi Kalau Misalkan Kita Ambil Di website Resmi Nanti Insya Allah Tidak Masalah Beberapa Kali Pengalaman Kami Ketika Menginstall Ini Aplikasi Mendeley Ini Sering Sering Sali Bermasalah Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasinya Kadang-kadang Juga Ada Persoalan Persoalan Lain Yang Membuat Kita Kesulitan Untuk Menginstall Aplikasi Mendeley Maka Yang Paling Aman Nanti Dicari Di Website Resmi Kemudian Install Di Ada Di Dalam Komputer Kita Kemudian Di Aplikasi Mendeley Kita Buat Folder Penimpanan Lalu Kita Buka Aplikasi MS Buat Lagi Kita Tata Sitasinya Bikin Biografi Sudah Selesai Sebenarnya Tidak Terlalu Ribet Walaupun Banyak Orang Yang Merasa Untuk Mendeley Ini Tidak Terlalu Familiar Tapi Di Jurnal Jurnal Tertentu Mewajibkan Semua Artikel Yang Masuk Jurnal Mereka Itu Menggunakan Aplikasi Mendeley Karena Data Yang Muncul Nantinya Itu Akan Lebih Akurat Sumbernya Daripada Hanya Ditulis Secara Manual Dan Biasanya Tertata Dengan Baik Sumber Itu Baik Selanjutnya Kita Akan Coba Satu Per Satu Pertama Download Mendeley Dulu Cari Langkah Apa Namanya Website Resmi Disini Ada Saya Carikan Contohnya Mendeley Dotcom Download Desktop New Add Download Nah disini Kemudian Setelah Kita Cek Ini Bisa Bisa Langsung Ke Bagian Yang Ditulis Merah Ini Kita Langsung Klik Nanti Akan Tersimpan Di Laptop Kita Selanjutnya Setelah Dia Tersimpan Di Laptop Baru Kemudian Kita Install Di Desktop Kita Lanjut Nah ini Installnya Ini Kemarin Saya Pernah Bermasalah Karena Ada Persoalan Restrik Yang Ada Di Dalam C Panel Yang Persoalan Begini Sering Banyak Terjadi Makanya Kemudian Hati-hati Dalam Menginstall Mendeley Ini Supaya Bisa Berjalan Dengan Baik Next Nah Kalau Berhasil Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Bapak Ibu Mendeley Nah Tinggal Kita Masukkan Email Kemudian Password Lalu Langsung Sign In Nah Tapi Karena Ini Menggunakan Aplikasi Khususus Maka Nanti Harus Registrasi Dulu Ke Mendeley Supaya Ketika Kita Masuk Ke Aplikasi Ini Aplikasi Ini Bisa Digunakan Baik Next Nah Kemudian Kita Masuk Ke Wilayah Mendeley Khusus Untuk Khusus Untuk Mendaptar Atau Registrasi Disini Ada Create Account Kemudian For Free Saja Langsung Kita Masukkan Ke Akun Di Mendeley Itu Nanti Akan Diarahkan Ke LCPIR Di LCPIR Ini Kita Masukkan Email Nah Nanti Kita Akan Diminta Untuk Mengisi Formulir Mulai Dari Nama Kemudian Institusi Pekerjaan Dan Seterusnya Setelah Selesai Jangan Lupa Disitu Apakah Anda Statusnya Sebagai Dosen Atau Sebagai Mahasiswa Atau Sebagai Apa Dalam Sebuah Lembaga Baru Kalau Sudah Dimasukkan Nanti Akan Terlihat Status Atau Identitas Kita Setelah Identitas Kita Terbuat Sudah Oke Maka Kita Akan Diterima Atau Selesai Registrasi Maka You are Registered Next Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Bisa Langsung Ke Aplikasi Mendeley Enak Kalau Sudah Gini Yang Penting Jangan Lupa Ketika Kita Mendaftar Tadi Ada Di Email Yang Kita Daptarkan Itu Username Dan Password Yang Sudah Kita Buat Setelah Kita Dapat Data Itu Kita Langsung Bisa Masukkan Email Masukkan Password Bisa Sign In Next Nah Ketika Kita Sign In Di Mendeley Pertama Kali Biasanya Muncul Seperti Ini Isinya Maksudnya Maksudnya Supaya Kita Ini Langsung Menghubungkan Antara MS Word Yang kita Punya Dengan Aplikasi Mendeley Supaya Nanti ketika Kita buka Di aplikasi Mendeley Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Aplikasi Mendeley Sudah Terpasang Di Word Yang kita Punya MS Word Yang kita Punya Next Nah Di Aplikasi Di Aplikasi Mendeley Itu Kita Bisa Melihat Disini Poin-poinnya Setelah Kita Terinstall Tadi Ada Nampak Seperti Ini Nampak Menunjukkan Suruh Edit Edit Maksudnya Add Menambah Menambah Artikel Secara Manual Atau Folder Secara Manual Nanti Satu Per satu Akan Kita Coba Next Yang Paling Penting Adalah Kita Mengisi Foldernya Dulu Diisi Folder Baru Nanti Kita Lanjutkan Nah Sebelum Kita Bekerja Lebih Jauh Di Wilayah Aplikasi Mendeley Jadi Ada Dua Aplikasi Aplikasi Mendeley Tadi Kita Akan Melihat Ada Nggak Di MSWord Yang kita Punya Sudah Nempel Atau Belum Aplikasinya Kalau Belum Kita Klik Di bagian Mendeley Tadi Aplikasi Mendeley Klik Install MSWord Plugin Nah Diklik Saja Baru Nanti Dia Akan Perinstall Setelah Perinstall Ketika kita Cek Di bagian Word MSWord Itu Akan Muncul Gambar Seperti ini Insert Situation Sudah ada Lambang Mendeley Sehingga Sehingga Di sini Nanti Kita Bisa Lanjut Mengerjakan Mendeley Dengan Baik Berikut Nah Ini Selain Kita Bisa Mengimport Data Itu Dengan Cara Manual Kita Juga Bisa Mengimport Data Memasukkan Data Sumber Kutipan Dengan Cara Mengambil Data Di Internet Langsung Tapi Saratnya Harus Di Download Dulu Web Importer Di Install Dulu Web Importer Sama Seperti Install MS Web Plugin Tadi Kita Ambil Di Tools Kemudian Klik Install Web Importer Dia Akan Diarahkan Ke Web Importer Di Situ Kita Akan Diminta Untuk Mendownload Setelah Di Download Kita Install Setelah Di Install Nanti Akan Dibuat Extension Khusus Yang Akan Muncul Di Bagian Paling Pojok Kanan Paling Pojok Kanan Dari Web Browser Kita Nah Itu Nanti Kita Akan Bisa Menggunakan Alat Ini Untuk Mencari Data Secara Langsung Di Internet Misalkan Ada Artikel Ada Buku Atau Apa Saja Yang Ada Sumbernya Jelas Di Situ Yang Ada PDF Yang Mupun Tidak Ada PDF Bisa Dian Melalui Data Ini Klik Di Bagian Pojok Itu Nanti Ikan Keluar Baik Berikutnya Setelah Kita Download Semua Tadi Sudah Kita Download Sudah Kita Install Bagian Tools Tadi Maka Kita Akan Melihat Langsung Ke Tampilan Awal Dari Mendeley Kita Tampilannya Biasanya Kosong Ini Sudah Ada Isinya Untuk Memudahkan Saja Nah Setelah Ada Tampil Disitu Kosong Maka Kita Kita Buat Folder Namanya Apa Setelah Bikin Folder Baru Kita Isi Nah Cara Isinya Kita Lihat Tools Yang Ada Disini Ada Add Manually Artinya Kita Menambahkan Dokumen Atau Referensi Baru Secara Manual Kemudian Add Folder Nah Bisa Kita Masukkan Folder Artinya Kalau Sudah Kita Buat Folder Di Komputer Kita Kemudian Kita Klik Di Bagian Ini Kita Bikin Lagi Masukkan Foldernya Lebih mudah Berikutnya Related Related Itu Maksudnya Referensi Yang Berhubungan Nanti Di Bagian Sini Juga Bisa Kita Klik Untuk Mencari Data Yang Terkait Juga Bisa Dihubungkan Dengan Yang Bagian Web Browser Tadi Web Extension Kita Cari Data Yang Terkait Kemudian Synth Ini Juga Disinkronisasi Antara Data Web Dengan Data Yang Ada Di Aplikasi Mendel Berikutnya Kita Akan Diarahkan Oh Ya Sebelum Sampai Kesana Kita Coba Dulu Untuk Masuk Membuat Data Dengan Mudah Contohnya Yaitu Ketika Kita Klik Di bagian Icon Yang Ini Tadi Add Ini Kemudian Di bawahnya Ada Pilihan Apakah Add Dengan File Atakah Folder Nah Disitu Kita Klik Setelah Diklik Cari Referensi Yang akan Kita Ketip Yang akan Kita Ambil Maksudnya Di Komputer Kita Atau Di Web Nah Setelah Kita Klik Disitu Maka Data Akan Langsung Masuk Ke Nilayah Ini Bagian Yang Sebelah Sini Berikutnya Ini 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 Bisa Dengan Cara Manual Manual Dalam Artian Satu Persatu Bisa Kita Masukkan Karena Biasanya Ada Data Yang Tidak Lengkap Misalkan Data Data Yang Tidak Terpublic Dengan Baik Itu Bisa Kita Ambil Disini Nanti Kemudian Kita Isikan Datanya Lebih Lengkap Misalkan Nama Penulis Judul Dan Penurbit Dan Seterusnya Kadang Tidak Semua Data Itu Bisa Kita Ambil Di Internet Atau Ada PDF Kemudian Bisa Juga Kita Lanjut Ke Cari Di Web Data Web Caranya Caranya Kita Masuk Ke Web Browser Kemudian Ada Extension Bagian Extension Yang ada Gambar Seperti Ini Kita Klik Saja Icon Kemudian Cari Artikel Setelah Kita Cari Artikel Di Situ Ketemu Nah Nanti Masuk Ke Aplikasi Mendeley Baru Kita Klik Sinkronisasi Nah Bisa Dia Sudah Keluar Dan Masuk Ke Dalam Aplikasi Mendeley Yang Kita Punya Selanjutnya Next Membuat Folder Penyimpanan Referensi Mendeley Nah Tadi Sudah Sekilas Sudah Saya Sampaikan Mungkin Masih Kurang Bisa Dipahami Barangkali Maka Saya Ambil Satu-satu Disini Cara Pertama Adalah Membuat Penyimpanan Referensi Mendeley Caranya Setelah Kita Buka Tadi Kosong Aplikasi Mendeley Karena Belum Kita Isi Apa-apa Maka Disini Ada Create Folder Disini Saya Buat Disertasi Nah Aplikasi Disertasi Ini Berarti Nanti Akan Dijadikan Folder Untuk Menyimpan Data-data Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Referensi Atau Referensi Berikutnya Setelah Data ini Tersimpan Next Kita Juga Bisa Mencari Membuat Data tertentu Yang Berada Di Komputer Kita Misalkan Kita Bikin Folder Ini Kalau Saya Bikin Folder Reps Tasawal Kalbar Disini Saya Masukkan Semua Artikel Yang Berbentuk PDF Atau Buku Yang Ada PDF Kita Masukkan Semua Untuk Dijadikan Sebagai Bank Data Yang Nanti Bisa Kita Share Kita Masukkan Ke Apa Namanya Mendeley Yang Kita Punya Selanjutnya Nah Ini Juga Selain Kita Masukkan Data Nanti Di Dalam Folder Kita Itu Berupa Buku Yang Ada PDF Nya Nanti Kita Juga Bisa Menggunakan Data Yang Dari Internet Yang Tidak Harus Di Download Secara Utuh Tapi Sumbernya Saja Yang Berupa File RIS Scholar RIS Ini Bisa Kita Ambil Nanti Buka Di Google Scholar Klik Di Bagian Kutipan Tanda Kutip Itu Nanti Akan Muncul Kutip Di Sini Setelah Itu Kita Akan Mengambil Salah Satu Yang Ada Di Bawah Ini Hand Dan Repworks Yang Kita Ambil Ada Repments Repments Ini Kalau Kita Klik Nanti Maka Akan Muncul Download Setelah Di Download Kita Buka Download Isinya Seperti Ini Semacam Katalog Begitu Nah Ini Nanti Bisa Kita Masukkan Ke Folder Mendeley Kemudian Bisa Dijadikan Sebagai Daftar Pustaka Yang Diakui Oleh Mendeley Berikutnya Sekarang Kita Menggunakan Mendeley Sebagai Reference Manager Selain Kita Membuat Data Sumber Kutipan Kita Membuat Citasi Dan Membuat Data Pustaka Next Nah Caranya Yang Pertama Adalah Buka Artikel Yang Anda Buat Di MS Word Yang Setelah Kita Buat Di MS Word Itu Artikel Apa Kita Buka Setelah Dibuka Kita Akan Langsung Membuat Data Citasinya Next Nah Seperti Tadi Yang Kami Sampaikan Bahwa Kalau Sudah Terinstall Mendeley Berarti Sudah Jelas Disini Akan Terlihat Ada Gambar Mendeley Insert Citation Kemudian Insert Bibliography Lalu Open Mendeley Dan Seterusnya Yang Lengkap Ada Di Bagian Khusus Disini Nah Cara Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membuat Kutipan Jadi Kita Tulis Dulu Misalkan Ini Sudah Saya Tulis Setelah Ditulis Letakkan Kursor Di Bagian Terakhir Bagian Yang Mau Kita Jadikan Sebagai Sumber Kutipan Itu Jadikan Sebagai Data Sumber Kemudian Kita Klik Insert Citation Maka Akan Muncul Dialog Seperti Ini Klik Saja Oke Nah Kalau Sudah Next Kalau Sudah Nanti Kita Akan Membuat Data Lagi Next Kita Akan Dikembalikan Ke Mendeley Lalu Kita Cari Nah Tadi Itu Mutipnya Mau Kemana Kita Akan Mau Mutipnya Kemana Ke Buku Siapa Punya Siapa Kita Klik Setelah Kita Klik Nanti Akan Muncul Langsung Seperti Ini Muncul Oh Tadi Bukunya Jamaluddin Misalkan Berarti Akan Muncul Langsung Begini Kemudian Yang Satu Lagi Erwin Shah Misalkan Ada Di Bagian Paling Akhir Setelah Kita Lengkapi Semuanya Mau Kita Jadikan Sebagai Referensi Atau Sebagai Sumber Daftar Pustaka Kalau Dari kita Maka Daftar Pustaka Itu Bisa Langsung Kita Klik Bagian Insert Bibliography Kita Insert Bibliography Jadinya Next Jadinya Seperti Ini Bukunya Jamaluddin 2008 Ini Lengkap Karena Semua Itu Sudah Ada Di Aplikasi Mendeley Yang Pertama Tadi Ini Juga Erwin Shah Lengkap Datanya Nah Ini Diakui Oleh Mendeley Sebagai Data Yang Resmi Dan Biasanya Beberapa Artikel Yang Diminta oleh Web Jurnal Itu Diharuskan Menggunakan Aplikasi Mendeley Walaupun Tidak Semuanya Biasanya Ada Juga Yang Menggunakan Zotero Atau Rapworks Atau EndNote Belakangan Ini Banyak Yang Suka Menggunakan EndNote Katanya Tapi Menurut Saya Mendeley Jauh Lebih Lengkap Dan Lebih Mudah Untuk Diaplikasikan Meskipun Cara Menjelaskannya Juga Agak Sulit Jadi Mohon Maaf Biasanya Kita Orang Jurnal Itu Kebanyakan Kerja Daripada Bicara Oke Terima Kasih Terima Kasih Pak Elman Syah Yang Sudah Menjelaskan Tentang Mendeley Tadi Jika Bapak Ibu Ingin Bertanya Lebih Lanjut Boleh Dituliskan Di Forum Chat Kita Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Di Sini Akan Saya Bacakan Pertanyaannya Pada Akhir Sesi Kita Pada Hari Ini Baik Untuk Selanjutnya Kita Langsung Saja Ke Narasumber Terakhir Kita Ini Ada Ibu Alda Cendekia Nama Lengkapnya Adalah Alda Cendekia Siregar S. 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 Spesialis Di Bidang Komputer Bu Alda Di S. Saat Ini Merupakan Dosen Teknik Informatika Di Universitas Muhammadiyah Pontianak Yang Mana Bu Alda Menjadi Editor Inchef Pada Jurnal Cybernetics Yaitu Salah Satu Jurnal Di Universitas Muhammadiyah Pontianak Bagaimana Bu Alda Sudah Siap Kita Langsung Saja Ya Siap Bu Dewi Ya baik, kita langsung saja ke Bu Alda. Silahkan Bu Alda, waktu dan tempat di persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya sesi terakhir ya, kasih materi. Di sini saya mau membawakan materi tentang similarity check. Jadi, saya rasa di sini semuanya pengelola jurnal ya kan. Nah, sekarang kebanyakan kita tahu itu adalah plagiarism checker gitu ya. Similarity itu masih belum umum gitu di apa istilah ini diketahui. Nah, sekarang oke next kita masuk ke slide berikutnya. Kita bicara tentang dasarnya dulu ya. Kita kan bicara tentang similarity check. Similarity check itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui plagiarisme gitu. Nah, plagiarisme itu apa sebenarnya? Nah, menurut Oxford English Dictionary ya. Di sini Oxford English Dictionary dengan keras ya menyebutkan bahwa plagiarisme itu adalah perampasan. Perampasan dari apa? Ide-ide atau ekspresi dari ide seseorang dan kita klaim kemudian dipublikasikan gitu ya. Jadi, ini adalah sesuatu kejahatan gitu kan karena sifatnya perampasan dan mempublikasikan yang bukan miliknya gitu. Oke, next. Nah, kemudian untuk apa kita melakukan similarity checking ini? Yang pertama ya itu untuk mengetahui apakah dokumen itu ada unsur plagiatnya atau enggak. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa plagiar itu adalah perampasan, ide, ekspresi, kalimat ya, kalimat orang. Kemudian kita klaim dan kita publikasikan. Kemudian di dalam dunia perjurnalan ya, untuk apa kita melakukan plagiarisme checking ini? Yang pertama ini adalah job desk atau hal yang pertama dilakukan oleh seorang editor ya. Ketika ada artikel masuk, submit, hal yang pertama dilakukan adalah melihat apakah dokumen atau artikel itu sudah pernah dipublikasikan ke jurnal atau proceeding online lainnya gitu. Jadi, supaya tidak terjadi double publish. Nah, ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh editor. Jadi, dia akan melakukan check plagiat dari artikel yang masuk pertama kali. Nah, untuk hal ini itu setiap jurnal akan menerapkan standar yang berbeda-beda ya. Tentunya untuk jurnal cybernetik yang saya kelola, itu kami menerapkan standar 25% similarity di bawah ya. Di bawah 25% similarity yang akan masuk ke tahap reviewing gitu, tahap selanjutnya. Nah, selebihnya ya, 25% ke atas itu akan di-reject. Jadi, tahap pertama adalah apa namanya, sortir, menseleksi tingkat plagiarismenya. Jadi, ketika 25% ke atas sudah langsung di-reject, tidak akan masuk ke proses reviewing gitu. Kemudian, yang berikutnya adalah ini ketika kita mau tahu bahwa artikel kita itu bebas dari plagiat atau plagiarism similarity-nya rendah gitu ya, 25% ke bawah. Ya, itu akan membuat kita tenang gitu ya. Oh, oke. Jadi, artikel saya ini aman ya. Nah, berangkat dari situ itu apa namanya, artinya ya, artinya bahwa artikel kita itu tidak ada yang menjiplak atau tidak ada yang mengklaim ya. Jadi, sifatnya ketika kita tahu setelah dicek gitu ya, setelah dicek, oke aman dari plagiat bahwa artikel kita belum ada yang mengklaim. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk perlindungan gitu. Oke, jadi artikel kita aman ya. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa artikel kita tidak ada yang menjiplak gitu, itu akan membuat kita merasa tenang, aman, baik untuk autornya sendiri maupun si penerbitnya. Karena kalau ada yang double publis gitu ya, jadi satu artikel ini publis di jurnal A juga, di jurnal B juga. Nah, itu bukan hanya autornya yang kena sanksi gitu ya, tapi si penerbitnya juga, jurnalnya juga yang akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang kedua adalah cara bagi editor untuk memberitahu pengarang ya, untuk memberitahu pengarang dan memastikan reputasi terbitan mereka. Jadi, ini penting untuk setiap pengelola jurnal, jangan sampai ada pengelola jurnal yang meng-skip tahapan ini gitu. Jadi, pastikan semua artikel yang publis di jurnal kita itu bebas dari plagiat, ya kan, karena membawa nama baik jurnalnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, kejelasan bagi pembaca terkait orang yang menghasilkan karya. Jadi, sama seperti kita mau melakukan riset penelitian gitu ya, kan kita kan pasti studi literatur. Kemudian, mana artikel yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, dalam hal memilih artikel-artikel itu, itu kan kita juga harus berhati-hati gitu. Jangan sampai artikel yang plagiat yang kita baca gitu. Jadi, harus dari sumber-sumbernya gitu. Jadi, artikel yang bebas dari plagiat. Oke, next. Nah, untuk mencegah plagiarisme itu, banyak tools yang sudah ada sekarang ini ya, yang sudah tersedia, baik berbayar maupun yang gratis gitu. Nah, plagiarisme detection tools ini rata-rata web-based, jadi berbasis online. Tidak ada yang di-download kemudian, saya kurang tahu sih ya, sepengetahuan saya semuanya web-based gitu. Nah, salah satunya, ada beberapa di sini contohnya, yang pertama adalah Turnitin, kemudian Identicate. Nah, Turnitin sama Identicate ini satu perusahaan, produksi satu perusahaan, jadi kayak kakak-kakak adik gitu. Turnitin lebih dahulu keluar, kemudian baru Identicate. Ini Turnitin sama Identicate dari produksi dari iParadism. Kemudian ada yang namanya Copycat, Double Copy Find, Plagiarism Finder, Plagiarism Detect, itu gratis ya. Jadi, bisa secara free, mencek artikel kita apakah plagiat atau tidak. Nah, apa bedanya masing-masing tools ini? Ada yang bayar, kemudian ada yang tidak. Apa bedanya? Apakah nanti hasilnya mempengaruhi? Di sini, bedanya adalah database-nya ya. Jadi, Turnitin itu mempunyai database untuk mengecek plagiat lebih banyak gitu. Jadi, Turnitin sama Identicate ini yang paling sering digunakan sama institusi pendidikan ya. Seperti kampus atau sekolah-sekolah ya. Jadi, mereka pakaiannya Turnitin atau Identicate. Nah, tidak terkecuali juga para pengelola jurnal ya. Karena mereka, apa namanya, ngecek artikel yang sifatnya ilmiah gitu. Nah, sedangkan yang gratis ya, gratis ini bukan berarti dia jelek ya. Dia hanya, prinsipnya ya, prinsipnya adalah plagiarism detection. Itu kan kita membandingkan kemiripan artikel yang mau kita cek dengan beberapa banyak artikel yang sudah ada di database-nya si tools-tools ini gitu. Jadi, ketika database-nya semakin banyak ya, maka peluang kita menemukan plagiarism-nya juga tinggi gitu. Tapi kalau database-nya sedikit, ya sedikit juga hasilnya gitu. Jadi, bedanya hanya itu saja gitu. Nah, rata-rata jurnal yang berreputasi itu mereka meminta, apa namanya, report originality-nya itu, report plagiarism-nya itu menggunakan Turnitin atau tidak Identicate ini gitu. Oke, next. Nah, tadi kita bicara tentang plagiarism ya, plagiarism. Kemudian ada yang namanya similarity check. Ini jangan salah diartikan bahwa plagiarism itu berbeda dengan similarity check ya. Jadi, similarity check ini adalah produk dari Crossref. Jadi, Crossref ini seperti yang teman-teman pengelola jurnal pasti tahu ya, Crossref itu apa. Crossref itu adalah lembaga pendaftaran DOI, Digital Object Identifier. DOI itu apa? DOI itu adalah tools untuk apa namanya, pengenal permanen dari dokumen digital atau artikel jurnal kita kan sifatnya dokumen elektronik ya. Jadi, itu perlu dikasih pengenal permanen. Namanya adalah DOI gitu. Nah, si Crossref ini punya service atau layanan yang banyak yang bisa teman-teman pengelola jurnal gunakan gitu. Nah, salah satunya adalah similarity check. Jadi, Crossref ini unik memberi nama plagiarism detection-nya. Mereka bilangnya similarity check. Meanwhile, di kebanyakan tools mereka pasti bilangnya plagiarism detection. Tapi kalau Crossref bilangnya similarity check. Oke. Kemudian, ya jadi Crossref ini adalah produk dari, maksud saya similarity check ini adalah produk dari Crossref. Nah, Crossref menggunakan identikit untuk mengecek similarity. Jadi, Crossref bekerja sama dengan identikit. Sedangkan identikit itu adalah kakaknya si siapa? Turnitin ya. Jadi, mereka tiga ini bekerja sama. Bekerja samanya bagaimana ya? Crossref, semua artikel yang mempunyai DOI itu akan terdaftar di Crossref. Kemudian, oke mungkin next ya ada cara kerjanya. Next Pak Yudi. Oke, ini ya. Jadi, yang pertama saat kita membaca artikel atau kita punya artikel nih. Kita mau tahu karya ini asli atau plagiatnya tinggi, rendah atau enggak gitu ya. Kemudian masuk ke dalam tools si similarity check ini. Kemudian similarity check menghubungkan penerbit dan penyunting editor ya dengan alat authenticate, tools authenticate. Jadi, Crossref bekerja sama dengan authenticate dari Turnitin. Kenapa Turnitin? Ya, karena Turnitin yang mempunyai database artikel online, dokumen online paling banyak gitu. Ya, jadi dia pakainya database si Turnitin untuk mengecek similarity artikel yang mau kita tahu plagiarismenya. Tuh, plagiarismenya. Kemudian manuskrip yang diserahkan kemudian diperiksa terhadap sebuah basis data ya, memberisi jutaan artikel keilmuan yang diterbitkan. Nah, ini punyanya si Turnitin. Jadi, Turnitin itu mempunyai banyak artikel keilmuan ya, mulai dari ya macem-macem lah ya, kedokteran, teknik, apa namanya, pendidikan dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian ya, dari database artikel online yang dipunyai sama Turnitin atau miliaran halaman web. Jadi, Bapak-Ibu semua membayangkannya kita punya data artikel online kemudian disamakan dengan satu-satu artikel dokumen atau halaman web yang semuanya itu adalah online. Jadi, kita nggak bisa ngecek kalau misalnya kita punya artikel online kemudian disamakan dengan satu textbook gitu yang bentuknya print. Itu nggak akan bisa kalau cara kerjanya, apa namanya, similarity check ini atau plagiarism detection yang lainnya, yang sifatnya online. Ya, jadi online dibandingkan dengan online juga gitu. Kemudian setiap kecocokan disorot dengan seketika di dalam laporan. Ya, jadi per kalimat itu akan discanning sama item ticket ini, kemudian dicocokkan. Apakah mirip dengan database yang mereka punya, baik itu blog, halaman web, atau dokumen-dokumen yang sifatnya online. Ya, jadi mereka ngeceknya per kalimat gitu ya, per kalimat. Kemudian nanti akan terbit lah laporannya. Laporan ini akan membantu editor ya, editor jurnal untuk memeriksa apakah karya itu artikel asli dan belum pernah diterbitkan sebelumnya. Nah, ini adalah keputusan dari si editor apakah mau dilanjutkan artikelnya ke proses review atau stop, ditolak gitu, direjek. Ya, itu kesepakatan masing-masing jurnal ya. Jadi, ada yang similarity check 35% juga nggak apa-apa atau 25% itu udah dianggap maksimal plagiatnya. Oke, kemudian next. Nah, kemudian similarity check tools ini akan menyediakan keyakinan bagi penerbit dan pengarangnya. Jadi, jelas gitu ya, diagnosanya bahwa si artikel ini sakitnya apa gitu, plagiatnya seberapa banyak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada apa namanya, autor yang submit ke jurnal kita tapi dia tidak melampirkan report originality-nya atau apa, report plagiarismnya, di kami, di cybernetic kami akan mengecek dengan cara seperti ini gitu. Nah, di sini saya cantumkan link, link ini reference mengarah ke linknya RJI Pusat ya. Di situ Bapak-Ibu bisa menemukan bagaimana cara untuk berlangganan similarity check ini. Atau kalau yang belum punya, bukan anggota crossref ya bisa juga di situ. Jadi, kita harus sebagai anggota crossref dulu dan artikelnya punya DOI dulu baru kita bisa apply si similarity check ini. Nah, di situ, di link situ semuanya lengkap. Nanti Bapak-Ibu bisa klik aja di link tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk tampilan item tiketnya. Jadi, dia web-based ya. Kita perlu login, kita perlu internet supaya bisa mengakses di item tiket ini. Nah, ini berlangganan dan berbayar ya. Jadi, ketika kita sudah punya akun maka login tampilannya akan seperti ini ya. Di sini tampilannya, yang tampil di sini adalah artikel-artikel yang sudah saya cek plagiatnya. Kemudian ada kolom report di situ ya. Ada 17%, 40%, 29%. Itu adalah indeks similarity-nya. Jadi, seberapa besar kemiripannya, misalkan 17%, ya itu kemiripannya dengan artikel-artikel lain 17%. Nah, kemudian di submit a document itu ada pilihan upload a file. Jadi, kita mengupload filenya satu-satu. Atau rombongan nih, zip file upload. Kadangkan kita males nih ya, nge-klik satu-satu. Sedangkan yang submit di kita banyak gitu, misalkan ada 10. Yaudah, 10-10-nya itu dimasukkan ke dalam, dikompres ke bentuk zip ya, zip file. Kemudian di upload. Nanti akan tergenerate sendiri di my document ini. Jadi, apa namanya, 10-10-nya itu akan langsung di cek plagiatnya. Jadi, enggak perlu satu-satu. Nah, enaknya item tiket seperti itu. Tapi kalau yang lain saya enggak tahu ya, mungkin ada juga menunya. Oke, next. Nah, ini adalah kolom-kolom yang perlu kita isi sebelum kita, apa namanya, melakukan cek plagiatnya. Jadi, harus ada, ini sebenarnya tidak harus, cuma supaya rapi aja, biasanya kita isi. Jadi, author first namenya siapa, last namenya siapa, document title. Nah, kalau misalkan di jurnal yang sifatnya blind review, kalau cybernetic itu kan blind review ya. Jadi, sebelum masuk ke tahap ini, kita hapus dulu semua identitasnya. Jadi, kalau di Word, Microsoft Word itu ada menu inspect element, kemudian hapus header, footer, dan identifier lainnya. Jadi, dihapus dulu, baru kemudian kita masukkan ke, apa namanya, item tiket ini. Oke, next. Nah, ini adalah hasil dari screening, apa namanya, plagiatnya ya. Jadi, bagaimana hasilnya ya seperti ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang di bold atau diwarnain itu adalah terdeteksi plagiat. Nah, ini saya kurang teliti ya. Ini harusnya naskah masuk dan seterusnya itu juga harusnya dihapuskan. Kemudian, kita lihat yang 13. 13 itu warnanya merah ya. Nah, merah. Itu di sebelah kanannya, match overview, mengindikasikan bahwa kalimat tersebut mengambil dari, apa itu, kalimatnya, Carmilla, Yusnita, dan seterusnya. Nah, jadi sebesar 3 persen. Nah, jadi ini juga berguna sebenarnya kalau misalkan buat, apa namanya, kita mau apply atau publish ke suatu jurnal ya. Kemudian kita mau tahu nih, kalimat kita ini mirip nggak dengan, apa, mirip dengan orang lain apa nggak gitu ya. Jadi, ketika udah tahu begini ya, segera di paraprase atau diganti kalimatnya gitu ya. Jadi, ini berguna selain untuk melalui jurnal juga buat dosen yang mau publikasi ke jurnal lain gitu. Oke, next. Nah, setelah tadi apa, di cek similarity-nya ya, kemudian kita download, nah hasil downloadnya akan berbentuk PDF. Kemudian ada reportnya, originality report sebesar 14 persen similarity index-nya. Nah, kemudian di situ ada sumber-sumbernya, seperti nomor 3 itu ya. Nah, kalimat itu dia ambilnya dari jtik.ub.ac.id, bahkan sedetail itu. Jadi, kita bisa menelusuri ini anak atau mahasiswa misalnya ya, anak ambil kalimat ini nyonteknya dari mana sih gitu. Itu resource-nya ada di situ gitu. Oke, next. Oke, dari saya mungkin sekian. Terima kasih nanti kalau tidak ada, kalau ada yang kurang jelas bisa kita tanya-jawab. Itu aja. Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Alda di sini. Pada siang hari ini sudah kita simak bersama-sama keempat materi kita dari narasumber-narasumber kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga rekan-rekan pengelola jurnal yang juga menyaksikan webinar ini melalui akun YouTube EGI kita. Saya mohon dan silakan untuk klik like dan juga subscribe di situ sebelum saya atau kita akan melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui akun chat di sini. Nah, di sini pada chat di sini sudah banyak yang mengajukan beberapa pertanyaan akan kita jawab satu per satu. Yang pertama dari Ibu Nur Azizah Syahrana. Di sini Ibu Nur Azizah menanyakan tentang bagaimana dalam membuat double blind terutama menyembunyikan data reviewer. Dan apa tindakan kita kalau misalkan reviewer merekomendasikan untuk ditolak? Nah, hampir sama juga pertanyaannya dengan Pak Fahgu. Bagaimana cara mengaktifkan double blind review di OJS 2, yaitu di mana? Di sini langsung saja dijawab pertanyaannya Pak Yudi atau Bung Ibrar, dipersilahkan, karena materi ini berkaitan dengan Bung Ibrar ya. Bung Ibrar boleh masuk atau Pak Yudi? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya tadi membuat double blind review ya. Sebenarnya double blind review itu ada dua persepsi ya Bapak Ibu. Tadi dari Ibu ya, ada dua persepsi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh materi Mbak Alda di inspeksi ya. Terus nanti ada klik dihapus semua nama dari puter maupun feedernya ya, kalau nggak salah-salah tadi yang saya dengar. Nah, kemudian yang kedua itu bisa dilakukan di OJS 2 maupun OJS 3, yaitu kalau pada OJS 2, mungkin saya tampilkan dulu ya, biar lebih jelas. Agak susah nih, nampilkannya di mana? Oke, kalau di OJS 2 itu Bapak Ibu masuk sebagai jurnal manajer, nanti Ibu masuk di bagian jurnal pulsae. Ya, kayak gitulah kalau nggak salah saya bahasa Inggrisnya. Nah, di bagian jurnal pulsae itu, Udah kelihatan Bapak Ibu? Nah, misalkan ini ya, saya pinjam punya orang ini. Saya masuk-masuk aja. Jadi, nanti Bapak Ibu masuk di bagian yang kedua, ketatapan kedua di jurnal pulsae, yaitu pada bagian di preview 2.2, terus di bawah ini ada tulisan namanya Blend Review. Tinggal dicentang aja ya Bapak Ibu kalau yang OJS 2. Ya, di sini yang kedua, kalau yang tadi, kalau ini diatur di sistem OJS-nya, Blend Review. Kalau yang tadi, yang pertama itu kita menghapus di naskahnya. Nah, keseringan di naskahnya ini yang tidak kita hapus. Padahal Blend Review juga berlaku pada naskahnya. Jadi, ketika diaktifkan gini, jadi dia tidak bisa melihat namanya. Kemudian di naskahnya juga dihapus. Semua identitas dari penulis. Nah, kemudian kalau di OJS 3, Bapak Ibu, aduh. Nah, di OJS 3, Bapak Ibu masuk di bagian setting, di Word Pro, itu di bagian review. Nah, di bagian review, nanti Bapak klik aja di sini ada Blend Review. Kemudian paling bawah ini ada pilihan Double Blend. Nah, di sini ya, ada Double Blend, misalnya Blend, Double Blend. Blend ini arti single, satu aja, satu reviewer. Kalau Double Blend berarti dua orang, di Open ini bisa dua orang ya. Tapi kebanyakan dipakai Double Blend. Artinya, jika antara satu orang setuju dan satunya tidak, maka nanti kita akan memasuki ronde kedua. Ronde kedua akan kita serahkan kepada review yang ketiga untuk memutuskannya lagi. Nah, jadi Double Blend review ini dua orang, dua orang reviewer. Jadi, kalau dia nanti satu orang saja, nanti kita akan ragu. Biar bilangnya, accepted, yaudah kita ikut dan accepted. Jadi, tidak ada pembanding gitu. Makanya kita gunakan Double Blend untuk ada pembandingan antara penilaian reviewer satu dengan reviewer dua. Review dua, Pak Ibu. Nah, ada pertanyaan kembali. Ini ojas tiga, tadi ojas dua ya, Pak Ibu. Tadi ada pertanyaan lagi. Nah, apa tindakan, kalau nggak salah ya, Mbak Moderator? Ya, tindakan, kalau misalkan reviewer merekomendasikan untuk ditolak. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan? Kita harus patut. Misalnya, dua reviewer ini, Bapak Ibu, tadi kan kita udah jelaskan. Kalau bilangnya dua reviewer udah menolak, masa mau editor menerima? Kan tidak mungkin. Nah, gitu pastinya, kan? Itu namanya ada konflik kepentingan nanti. Tahu-tahu nanti editornya kena sogo, ya? Nggak boleh kayak gitu. Nah, artinya kita harus bermain adil. Adil antara aneh sekalian satu dengan yang lainnya. Kalau dia reviewerannya dua menilai menolak, artinya kita harus menolak. Tapi, jika ada salah satu dia menerima, kemudian, atau merevisi, suruh merevisi, sedangkan satunya menolak, itu masih kita perlu pihak ketiga. Ya, perlu pihak ketiga lagi. Yang akan menentukan apakah dia diterima atau tidaknya. Nah, nanti keputusan ketiga itulah dia yang akan menjadi penentu untuk semuanya. Jadi, editor itu cuma apa ya, kayak mengambil kesimpulan dari reviewer, gitu. Dari pendapat para reviewer. Sambut. Begitu, Bapak-Ibu. Terus, kayaknya tadi ada pertanyaan lagi ini, Banya. Kita lanjut dulu. Carma aktifkan tadi sudah ya. Kemudian, apa yang diharus, apa yang harus dilakukan, apa ini pertanyaan ketiga ini? Saya lupa tadi menyimpan. Yang kedua, apa tindakan kita. Kemudian juga, ya, yang berhubungan dengan OJS ini, Bungi Ibram, dalam satu publikasi, ya, dari rekan Martin Sianipar, yaitu pengelola jurnal marker dari STIA Sultan Agung, bertanya tentang, dalam satu publikasi di nomor penerbitan yang sama, boleh sebagian di-upload, quick submit, dan sebagian mengikuti proses OJS, apakah boleh, Bungi Ibram, setelah itu. Oh, jadi gitu. Sebenarnya, saya tidak menganjurkan. Nah, karena didikti juga, dalam proses penilaian Arjuna, dia akan dinilai secara, gitu ya, secara editorial. Jadi, harus diproses, memang proses sistem OJS. Kalau quick submit itu, dia malah tidak akan dinilai, dalam proses editorialnya. Karena ada, nilai yang kuat di situ juga, kemungkinan tinggi, harus memang ada editorialnya. Tidak boleh, tidak ada. Jadi, nanti ada, kalau di artikelnya itu kan, nanti ada namanya history, artikel history, atau history artikel gitu. Nanti, tanggal submit-nya, tanggal berapa, kemudian revisinya, tanggal berapa, udah revisinya, nanti accepted-nya, tanggal berapa. Nah, kalau kita melakukan quick submit, kemungkinan besar kan, kita akan melakukan pada satu waktu, quick submit. quick submit itu, kita lakukan, ketika artikel kita sudah cetak. Nah, jadi ada artikel-artikel yang lama ini, mau kita publiskan. Oke, kita publis menggunakan quick submit. Jadi, artikel-artikel yang terdahulu gitu, Bapak Ibu, artinya, artikel yang, misalnya edisi yang belum ada, ASSN, itu mungkin boleh dilakukan quick submit. usahakan, untuk mengikuti proses manajemen, atau proses OJS. nanti artinya dapat full daring sistem OJS, gitu, penilainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut, Masih ya, Bung, Ibrah. Dari Ibu Erwina ini, tadi ada mendengar tentang pengurusan AISSN, pada penerbitan pertama, atau kedua? Oh, proses AISSN ya? Iya. Sebenarnya proses AISSN itu, sekarang ini menjadi kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena dia masuk dalam sistem penilaian agreditasi. Nah, kenapa dari dulu, tadi kan mungkin udah disampaikan oleh, pemateri yang pertama ya, oleh, Bung, Muhammad Yudi, oleh Pak Yudi, gitu ya, dia adalah mentor saya dulu, gitu kan. Jadi, disampaikan bahwa, memang, dari dulu, itu kan versi cetak, kita harus pergi ke Jakarta, ya, harus, membawa berkas semuanya, maksudnya kita sekarang berubah menjadi versi, versi online, AISSN. Nah, AISSN ini untuk mempermudah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk mempermudah kita sebenarnya. Jadi, nanti kita tinggal ajukan aja, ke, PDII Lipi, yaitu melalui website-nya di, PDII Lipi. Nah, apa-apa syaratnya, ya, syaratnya itu, ya, perlunya cover, misalnya. Kemudian, editorial, tim penyunting, sesudah tim penyunting, nanti perlunya, artikel yang sudah diterbitkan secara online, kemudian, nanti ada juga, diminta surat, ya, surat resmi, misalnya yang tanda tangan, boleh editor in chief, juga boleh, dari pihak publisher, misalnya, yang terutama, misalnya, dari fakultas, maupun dari institusi itu tersebut, jadi, dan yang terakhir, ketika itu semua sudah dilakukan, dan sistem OJS-nya sudah ada, maka dia akan dipenuhi penilaian, setelah penilaian, maka terakhir, kita akan melakukan proses pembayaran, dan pembayarannya itu, kalau tidak salah saya, dari zaman dulu, sampai sekarang, pembayarannya 200 ribu rupiah, ya, Bapak-Ibu, jadi bayarnya ke bagian PDII LIPI nanti, ya, akan dipandu pada sistem di PDII LIPI, itu akan dikasihkan nomor rekening dari PDII LIPI, berapa biaya yang harus dibayarkan, mungkin itu saja, ya, masih lanjut nih, ada lagi yang dari Pak Masri Razak, ingin ditunjukkan demo, cara menunjukkan 2 reviewer, dan demo reviewer run 1, di mana author submit revisi ke 2, ke 3, dan apakah bisa ditunjukkan? OJS berapa? OJS-nya, OJS berapa dulu ini? Mana tidak disebutkan, mungkin Pak Masri Razak masih ada di sini? Pak Razak, ya, Pak Razak boleh di video ini. Jadi mungkin saya sebagai admin, ya, di sini, ya, kalau di OJS 3, ya, bagaimana kita menunjuknya, nah, di sini Bapak-Ibu, nanti misalnya kita masuk ke dalam sebuah jurnal, kita dulu, ya, ini kan, misalnya nih, yang udah aktif nih, Bapak-Ibu, nah, yang udah review aja deh, eh, nanti ketahuan nanti reviewernya, ini, nah, oh, takut saya nih, takut ketahuan saya, reviewernya, jadi, ayo begini aja, jadi kita ambilkan dari yang submission aja, ya, misalnya ini submission, yang udah terbit aja ya, Bapak-Ibu, biar enak, misalnya ini, saya akan tunjukkan caranya, jadi dia di sistemnya di saat dia send to review, nah, ini kan udah publish, ya, Bapak-Ibu, jadi nggak apa-apa lah, kita buka sedikit-sedikit, nah, nah, di sini kita akan menunjukkan reviewernya, Bapak-Ibu, ya, kalau di OJS 3, OJS, ya, Bungi Ibram, OJS 2, OJS 3 itu di sini, OJS 2, ya, udah kelihatannya, Bapak-Ibu, belum, jangan saya, jangan terlalu lama, ya, tapi nanti diutup ini, di OJS 2, Bungi Ibram, ya, OJS 2, ini OJS 3, nah, kalau OJS 2, ini kebetulan punya seseorang, dari panggilan, saya pinjam maju sih, ya, tampilannya, nah, ini OJS 3, saya OJS 2, kalau di OJS 2 itu, tampilannya sebenarnya tadi di PowerPoint saya ada, share script-nya, share script-nya itu boleh kalah, tapi kalau mau di jurnalnya, itu bisa di bagian review, jadi di bagian review itu nanti, misalnya ini ya, aduh, jurnal manager, nah, jadi yang bisa melihat prosesnya itu nanti editor ya, Bapak-Ibu, saya mau login as dulu ini, misalnya admin ya, Bapak-Ibu, nah, misalnya disini, Um Ibram, share screen-nya belum ada, belum tampaknya disini, share screen-nya belum ada, nah, screen-nya belum disini, misalnya di, ini, nah, gimana prosesnya, nah, disini Bapak-Ibu sebenarnya, ini karena kayaknya, ini quick submit ya, Bapak-Ibu, ini quick submit, karena ini, yang lama, terus, dimasukkan, nah, pilihannya disini, di bagian review, jadi ada summary, ada review, nah, di review ini, tampil screen-nya, screen-nya, oh, screen-nya ya, masa belum tampil ini screen-nya, belum tadi tadi, yang OJS3 tadi, tampil nggak Bapak? Nggak, nggak tampil tadi, belum, belum, oh, nggak tampil ya, ntar dulu, padahal saya, barusan tadi saya jelaskan, berarti udah, udah tampil belum? Ya, sedikit lagi tampil, sudah, sudah ya, akan dilanjutkan, nah, ini OJS2 Bapak-Ibu, ya, OJS2, nah, disini dia Bapak-Ibu, untuk menampilkan dari, reviewer-nya, kita memilih reviewer, nah, disini, misalnya kita select, siapa yang mau kita jadikan, misalnya nih ya, nanti tinggal di klik aja, di aside, aside action-nya apa nih, aside action, nanti aktifnya ini akan berubah, tanggalnya ini nanti akan, ada perubahan tanggal disini, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, itu ya Bapak-Ibu, nah disini kelihatan, ya, udah dipahami, bagi penanya tadi, nanti tinggal dipilih, maka, ketika udah dipilih, maka dia akan tampil ke tempat yang tadi, dia akan ada namanya, nah disini, ya, akan muncul namanya, kita nanti request, kita minta disini, dan sesuai dengan yang di PPT saya, saya gak berani, soalnya saya mau, ngotak-antik ini, karena ini bukan hamil saya, cuma, saya bisa masuk aja, ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan? kita lanjut saja, misalnya, oh, JSD, oke, atau untuk lebih jelasnya, nanti, silahkan langsung menghubungi ke Bung Ibrar saja ya, Pak, oke, boleh, langsung JAPRI Bung Ibrar saja, terlanjut, dari Pak Zainal Arif ini, jurnalnya, naskahnya sudah upload, dan tayang di jurnal, kemudian masih ditemukan kesalahan, apakah masih bisa dikoreksi kembali, gimana nih Pak, kalau masih ada kesalahan, ini pertanyaan ke saya ya? Atau mungkin Pak Yudi aja ya, ini lebih ke manajemen penerbitan? Saya manajemen penerbitan, Pak, strategi, lebih ke Bung Ibrar, Pak, ya, jadi, jadi, kalau sudah terbit ya, Bapak Ibu, itu jangan, langsung kita, apa namanya, kita tarik kembali, itu tidak boleh, ya, karena itu ada aturannya, ada retraction namanya, nanti ada retraction, nanti mungkin Bapak Ibu, bisa baca, buku manajemen publikasi, dari Kemenristek Dikti, ya, karena saya, pernah baca di situ, itu kita tidak boleh, semena-mena, kita menarik, terus kita publish lagi, itu tidak boleh, itu ada, etikanya, jadi etika, mempublish, jadi, pada saat terakhir, pada proses profreading, sama layout, itu memang benar-benar, harus sudah, fix, gitu ya, itu yang perlu di, di, di perhatikan, jadi memang harus, benar-benar fix, Bapak, Bapak atau Ibu, Bapak atau Ibu, tadi ya, ya, jadi, memang harus, benar-benar fix, di situ, jadi, tidak boleh, kita menarik sembarangan, ya, itu ada aturannya, jadi, ada aturan retrasi, apalagi ya, namanya, saya agak lupa, nanti, Bapak Ibu, bisa baca, di buku, aturan manajemen, publikasi terbaru, dari Kemenristek Dikti, saya kemarin, ada download, tapi saya lupa, di mana saya naruhnya, yang tentang, itu, manajemen publikasi, dari Kemenristek Dikti, bagian, kalian mau tanya, ya Pak, silahkan Pak, Pak Tohin, yang ngenarik kembali, ketika, kalau misalnya, mahasiswa, yang submit ke, jurnal A, kemudian, sudah publis, setelah publis, ternyata, ada komplain, dari, fakultasnya, oh, fakultasnya, fakultasnya, karena, dicantumkan, pembimbingnya, di pundit kedua, dan ketiga, gitu, itu, gimana Pak, kalau terjadi seperti itu, dan, dan, minta untuk, mencabut, artikel itu, gitu, oh, mencabut artikel itu ya, nah, kalau itu ya, sebenarnya, bukan kesalahan, dari penerbit ya, sebenarnya, berarti, errornya itu, pada saat, pada penulis ya, karena kan, seharusnya, kita udah konfirmasi di akhir, udah benar, atau tidak, gitu, makanya, makanya, pada saat pertama kali, Bapak itu, harus, mempunyai, yang namanya, surat pernyataan, Bapak, ya, surat pernyataan, nah, di surat pernyataan itu, kalau dia mengklaim, maka, Bapak bisa ngajukan ke hukum, makanya, di tanda tangan, ini matanya 6 ribu, Pak, oh, iya, jadi, tanda tangan, ini 6 ribu, jadi, disitu, ada, pernyataan, statement, tentang, penulis, nama-nama penulis, siapa saja, nah, ya, jadi, nanti, kalau mereka komplain, tidak komplain, ke jurnal Bapak, jadi, namanya, sesuai dengan, di surat pernyataan, kalau di ajukan ke hukum, Bapak bisa menang, ya, saya enggak ngajarkannya, tapi memang, 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 ya, tapi memang harus ada, kayak gitu, ya, jadi, sebelum, mereka, apa nama, jadi, ada, semacam, kalau yang di jurnal kami, itu ya, biasanya, kami masuk, tidak masukkan di web, tapi, ketika itu, kami akan membalas, tolong, sesuai, masukkan kembali, di supplementary file, tentang surat pernyataan, jadi, kalau yang di, di, kalau sekarang, brinnya, jadi, itu ada, tiga surat, ada pernyataan penulis, kemudian, ada keterlibatan penulis, ya, kemudian, yang terakhir itu, ada hak cipta, penyerahan hak cipta, nah, di situ, Bapak Ibu, nah, semuanya, saya kasih materai semua, ya, jadi, nanti, kalau ada kesalahan, mereka nonton saya, oh, saya sudah ada bukti, gitu, kan, nah, jadi, tidak salah pada, tim penerbit, tapi, bisa salah pada, autor pada saat, konfirmasi di awan, terakhir, ya, terima kasih, baik, terima kasih, Bung Ibral, selanjutnya, pertanyaan tentang, yang berhubungan tentang Mendeley, Pak Elman Syah, nah, jadi, kita lanjut dulu ke Mendeley, Bung Ibral, ke Pak Elman Syah, pertanyaan dari Pak Masri Razak lagi nih, apa bisa demo, ditunjukkan cara edit style Mendeley, misalnya, memodifikasi style half part, khususnya bagian book section, dan tugas akhir, Pak Elman Syah, Pak Masri Razak, minta ditunjukkan demo, cara edit style Mendeley, dan, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana memperlakukan referensi bulletin, atau majalah, dari terbitan lembaga profesi di Mendeley, apakah sebagai magazine, atau artikel, mengingat majalah juga punya kolum, dan nomor terbitan, mungkin pertanyaan ke, silahkan dijawab, Pak, terima kasih, tadi pertanyaannya, bagaimana, demo, untuk, mengedit, dari hard part, ke, apa, ya, disini kan, sudah ada, apa namanya, tools, yang terkait, dengan situation style, nah, bisa di klik disini, tapi ini untuk di awal, kalau untuk di akhir, untuk di, bukunya, itu, tampil gak buku saya ini ya? Enggak ya? Belum tampil ini, Pak. Ya? Belum tampil, Pak. Oh, belum ya? Entah, saya, tampil di bukunya, Profesional Resortasi, nah, ini, sudah ya? Ya, sudah, Pak. Kalau yang tampil di sini, kita bisa, langsung, mengedit, ini kan tadi, saya beli contoh, ini sudah model, Harpat, ini mau saya edit, ke model yang lain, nah, disini kan ada, tinggal pilih, di bawah lambang ini, ada, kita tinggal, pilih, model apa, yang mau dipakai, apakah model, American, Political Science Association, atau model, yang lain, kita bisa juga, pakai yang, asas, misalkan, seperti ini, kita tinggal klik saja, sudah berubah, secara langsung, mau kita kembalikan, ke model, yang, seperti biasa, seperti, Harpat tadi, juga bisa langsung, berubah lagi, coba diperhatikan, perubahannya, seperti ini saja, ini untuk, yang, demo, perubahannya, jadi, caranya, tinggal di blog, yang sudah kita, bentuk tadi, yang kita buat tadi, kemudian, di sini, tinggal di klik, bagian, style-nya ini, tinggal kita pilih, mana yang mau kita pakai, setelah dipilih, dia akan berubah sendiri, ada perbedaan, antara, yang pertama tadi, dengan yang sekarang, nah, ini model, 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 I3, oke, ini untuk, pertanyaan yang, pertama, sekaligus tadi, pertanyaan yang kedua, iya, selanjutnya, suaranya kecil, masih, masih kecil, suaranya, iya, kecil, Pak, saya pegang aja, mic-nya lah, iya, Pak, baik, untuk, yang kedua tadi, apa, Buya, yang kedua ini, bagaimana, memperlakukan, referensi, buletin, atau majalah, dari terbitan, lembaga profesi, di Mendeley, apakah sebagai magazine, atau artikel, mengingat majalah, juga punya volume, dan nomor terbitan, Pak, bagaimana jika, bentuknya adalah majalah, Pak, kalau kita itu, nah, ini kembali ke aturan, aturan, dari, penulisan, citasi itu sendiri, kalau kita punya aturan, biasanya, itu, tetap berdiri sendiri, ya, tetap berdiri sendiri, sebagai buletin, ataupun, sebagai magazine, kalau misalkan, sebagai buletin, saya buat, sebentar dulu, kalau sebagai magazine, itu, kita bisa, bentuk, diambil magazine, tapi, sebagai buletin, juga tetap, kita, ambil sebagai buletin, contoh, kalau buletin, kan seperti ini, saya block, disini, kalau, yang buletin, ini, ini, dia buletin, ada volume, volume keberapa, ada di halaman berapa, sampai berapanya, penulisnya ini, jadi, kalau buletin, tapi, kalau dia, magazine, ya magazine, jadi, berdiri sendiri, tapi, tergantung kepada, jurnal yang bersangkutan, dia, punya kebijakannya, seperti apa, terkait dengan, buletin, dan magazine, itu sendiri, baik, saya kira, itu untuk, pertanyaan pertama, dan, pertanyaan kedua, mungkin, yang pertanyaan, tentang Mendeley, ya, itu saja, Pak, kita, ada satu lagi tadi, yang Erwina, oh ya, Bu, ya, Bu Erwina, pertanyaan tentang Mendeley, apakah, cara memindahkan file, di folder Mendeley, yang sudah fix, kalau kita menggunakan laptop, yang berbeda, dari sebelumnya, oh ya, baik, kalau untuk, file, yang sudah, folder maksudnya ya, file di dalam folder, yang sudah, tersimpan di Mendeley, itu, kembali ke akun, ya, kita pakai akun yang mana, kalau akunnya baru, ya, dia, tersimpan baru lagi, tapi, kalau akunnya masih, akun yang lama, walaupun komputernya, berbeda-beda, HP-nya berbeda-beda, mungkin, itu, berarti, tetap, yang tersimpan adalah, data yang sudah kita masukkan, pertama, jadi tidak akan hilang, tadi ada jawaban dari kawan, justru, apa istilahnya, dia akunnya yang ikut, gitu, ikut akunnya saja, kalau akunnya dibuka di laptop manapun, tetap, sumbernya, data yang sudah tersimpan, tetap sama, karena di aplikasi, tapi kalau saya pribadi, biasanya itu mengantisipasinya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya antisipasi yang saya lakukan adalah, dengan cara menyimpan, ini, menyimpan setiap, data sumber, saya sebut dengan istilah bank data, data sumber itu, di dalam satu folder, itu double, folder pertama adalah folder, yang terkait dengan artikel, yang kita susun saat itu, jadi, yang semua sumber, yang terkait dengan artikel itu, masuk di dalam satu folder, yang sama dengan artikel itu, nah setelah, sumber ini terkumpul semua, saya masukkan lagi, ke bank kutipan khusus, jadi, ada dua sumber, ada dua folder, maksud saya, dua folder, yang tersimpan, untuk mengamankan folder, yang kalau suatu saat, terjadi, hilang, dan folder itu, ketika dimasukkan di mandeleng, itu, semua bisa terpakai, kalau double, dia nanti kan bisa di merge, misalkan kita masukkan dua kali, eh ternyata, dua kali, sudah pernah dimasukkan sumber ini, berarti, kita bisa merge dengan, yang lama, nah yang itu, yang baru kita pakai, yang sudah terupdate itu, baik, saya kira itu, untuk jawaban, dari pertanyaan yang kedua, baik, Pak Elman Shah, cukup jelas ya, Bapak Ibu yang menanyakan, tentang mandeleng, kita lanjut ke, pertanyaan selanjutnya, yaitu, yang akan ditujukan, kepada narasumber kita, Ibu Alda, tentang, turnitin ini Ibu, dari Pak Masri Razak, di sini, kemiripan 25%, terhadap keseluruhan, naskah, apakah, yang biasa muncul, di laman turnitin itu, apakah, kemiripan 25%nya, juga bisa terhadap, satu artikel, misalnya, terdapat beberapa kalimat, di manuskrip, yang kemiripannya 25%, terhadap satu artikel, meski, secara overall, itu, kemiripannya, kurang dari, 20%, dan, bagaimana dengan manuskrip, yang satu paragrafnya, ternyata 100% mirip, dengan sumber tertentu, tapi, secara keseluruhan, kemiripannya itu, kurang dari 25%, ada dua, ya ini, kasus di sini, silakan Bu Alda. Oke, yang saya tangkap begini ya, pertanyaannya Pak Masri Razak, jadi, ketika, di scan, plagiatnya, kemudian, per kalimat itu, misalnya, similarity-nya, 100%, tapi, overallnya di bawah ya, setelah semuanya, di scan, itu, hanya 25% atau kurang. Nah, yang terjadi pada pengelola jurnal, itu Pak, biasanya kami melihat, dari overallnya, jadi, tidak per paragraf, atau per kalimat, gitu, jadi, secara keseluruhan, satu dokumen, satu artikel itu, berapa sih, similarity-nya, nah, itu nanti yang dijadikan, patokan untuk, meneruskan artikel itu, atau tidak, dianggap itu sebagai, patokan plagiatnya, jadi, tidak per satu paragraf, atau satu kalimat, gitu, enggak. Kemudian, ada lagi Bu? Iya, kita lanjut, ke pertanyaan kedua, dari Pak Dadang ini ya, Bu Alda. Iya. Di sini, Pak Dadang ini, punya pengalaman nih, dalam menerbitkan jurnal, ketika mendeteksi, persentase plagiarism, dalam suatu artikel, beberapa penerbit, ada yang mencantumkan, seluruh nasa artikel, seperti daftar pustakanya juga, nah, itu adalah kasus pertama, tapi, ada juga, yang melakukan penyuntingan, atau menghilangkan dulu daftar pustakanya, baru melakukan pendeteksian, begitu. Jadi, ya, ada kedua kasus. Ya, ini Pak Dadang ya, Pak, yang saya lakukan di cybernetics itu, tapi saya pernah juga ya, jadi, saya mencoba dua, dua artikel nih, yang pertama, itu, saya tidak menghapus, daftar pustakanya, jadi, referensinya tetap saya biarkan, kemudian yang kedua, itu saya hilangkan referensinya, ya, perbedaannya tipis, tapi signifikan juga, kalau untuk, apa namanya, mengetahui tingkat plagiatnya, jadi, yang saya tidak hapus, itu sebesar 17%, overall similarity-nya, kemudian ketika, setelah saya hapus, itu berubah menjadi 11%, ya, jadi, ada, apa namanya, selisih, 6%, nah, kalau misalkan kita, patok untuk jurnal kita, menerima hanya 25%, ke bawah, gitu ya, dan, orang ini, tidak dihapus, dihapusnya, tapi, plagiatnya, 20%, gitu ya, nah, itu kan agak, mempengaruhi juga, gitu, ya, jadi, ini tergantung dari jurnal, pengelola jurnalnya masing-masing sih, nah, tapi kalau di kami, di saya, saya hapus, karena, tidak ada indikasi plagiat sebenarnya, kalau kita, apa, mengetik, apa namanya, referensi, ya kan, karena, tidak mungkin juga mengubah struktur daftar pustaka, biar tidak plagiat, caranya bagaimana, ya, tidak ada, ya, memang seperti itu bakunya, gitu, jadi, ketika itu dianggap plagiat kan, agak-agak masuk akal, gitu, jadi, ada baiknya itu dihapus dulu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, gitu. Ada lagi, Bu Dewi? mungkin, mungkin untuk pagi agam, ini cukup itu saja, Ibu, karena pertanyaan selanjutnya ini, ada pertanyaan Mbak, di YouTube, YouTube, iya, 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 kita lanjut ke, iya, manajemen ini, ke manajemennya, ada yang, bukan, yang di, yang, oh iya, bacakan aja ya, apakah kalau persentase, kesamaan di atas 25%, itu dari Polkesel, langsung dicap sebagai plagiat, dan bagaimana kalau kita sebagai pengelola jurnal, menentukan naskah, di mana similarity-nya di atas 25%, apakah langsung ditolak dari Polkesio jurnal, kemudian, ini, warna-warna pada angka di primary source itu, maknanya apa? Itu Mbak, pertanyaan kedua. Terus, yang terakhir ini, apakah kalau dicek di suatu jurnal similarity, misalnya 20%, kemudian, apakah jurnal tersebut langsung ditolak, atau dikembalikan kepada penulis, untuk diperbaiki, begitu. Oke, ada tiga pertanyaan ya, jadi ya? Iya, ini, saya kebetulan nyimak di Youtube. Oke, oke, siap, jadi yang pertama ya, yang pertama itu, apakah ketika 25%, misalkan ya, itu indikasinya plagiatnya apa gitu ya? Nah, kalau di item ticket, itu reportnya ada ya, jadi misalkan 11%, itu apa ya, 25% itu ya, medium plagiat, kemudian ketika 65%, itu sudah ada keterangannya, kalau nggak salah. Bentar ya. Nah, jadi enaknya, kalau kita pakai plagiarism tools yang berbayar, ya itu dia kasih tahu, ini seberapa parah tingkat plagiatnya, tapi ini nggak ada di plagiarism detection yang berbayar, apa, yang gratisan gitu. Jadi, kalau yang berbayar itu ada, dia kasih notif bahwa ini kecil plagiatnya, kemudian sedang, kemudian tinggi ya, jadi nanti terserah dari si pengelola jurnal aja, apakah yang medium ini, yang tingkat plagiatnya sedang ini, mau diterima juga atau tidak gitu, jadi kan kebijakan masing-masing pengelola, beda-beda ya, standar plagiat yang diterima atau nggak, itu yang seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, warna ya, tanda warna di dalam identikit itu, dia hanya kasih tahu aja bahwa, apa, kalimat pertama itu sumbernya A, kalimat kedua sumbernya B, jadi setiap sumber yang berbeda, itu akan diwarnain dengan warna-warna yang berbeda juga. Kan biasanya ada maknanya Mbak, biasanya kan ada warna merah, warna hijau, warna biru, sebenarnya yang diperbaiki, yang tingkat sama itu yang warna merah, ataukah warna hijau itu gitu. Oke ya, jadi itu kita kalau mau memperbaiki, lihat yang paling banyak nilai ininya gitu ya, kalau misalnya satu kalimat itu 25 persen, ya perbaikin yang paling banyak, yang paling gede-gede dulu gitu. Jadi kalau hanya satu persen, dua persen, seterusnya, itu sih strategi buat ngubahnya, supaya pelagiatnya nggak tinggi gitu. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga? Oh, tadi sebenarnya yang itu Mbak, apakah kalau dicek di suatu jurnal, misalnya 20 persen, kemudian apakah jurnal yang disubmit langsung ditolak, atau dikembalikan? Nah, kalau 20 persen kan? Ya, itu kembali lagi ke pengolahannya. Oh, siap. Kalau misalkan saya benetik, dia bawah 25 persen, kami terima. Tapi kalau jurnal lain belum tentu, apalagi yang Sinta 1, Sinta 2, ya. Ah, ah. Nah, Sinta, kami masih Sinta 4, soalnya kan masih cari-cari artikel gitu. Jadi kalau yang 25 persen juga ditolak, nanti sepi gitu ya. Jadi itu tergantung masing-masing pengolah. Oke, sahabat YouTube berarti sudah dijawab di sini. Oke, silahkan moderator. Baik. Baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan di chat Zoom kita ini. Ini tentang penerbitan nih kayaknya nih kan. Jadi, jadi ketika artikel sudah dari auternya sudah dikembalikan saat prof reading, kemudian apakah boleh dipublikasikan secara tidak berurutan artikelnya? Karena alasannya penulis yang nomor 1 belum mengembalikan. Apakah masih bisa diedit untuk disesui sesuai nomor halaman? Jadi pengeditan nomor halaman ini. Tadi pertanyaannya ketika artikel dari auternya sudah dikembalikan sama prof reading, apakah boleh dipublikasikan secara tidak berurut artikel? Karena alasan penulis, nomor 1 belum mengembalikan. Nomor 1 belum mengembalikan. Maksudnya mbak bisa di, apakah masih bisa diedit disesuai nomor halaman? Mungkin rest hand aja beliau ini mbak. Saya. Mungkin bapak Lanane, kalau masih hadir disini, bisa langsung rest hand saja. Iya langsung. Iya. Maksudnya itu begini, kita kan punya 5 artikel. Iya. Nah, setelah itu kan kita kembalikan ke autor, dan mereka sudah mengembalikan. Di catatan kita kan sudah ada penumuran. Tandanya artikel yang pertama itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Ternyata yang mengembalikan itu adalah yang dari nomor 7 sampai nomor 12. Apakah kemampuan yang artikel itu bisa kita proses terhulukan? Atau kita harus menunggu yang nomor 1 itu, yang menunggu kembali itu, Pak? Kalau menurut saya sih ya, Pak. Sebenarnya, kalau udah di proofreadernya, kemudian penomerannya itu dibalik. Tapi kalau saya sih melihatnya dari tanggal accepted-nya aja, Pak, biasanya. Iya. Kalau dia accepted-nya lebih awal, pasti saya awalkan. Iya. Tapi kalau dia accepted-nya di akhir, biasanya saya akhirkan, gitu. Kalau di kami ya, kalau gitu. Misalnya dia, misalnya accepted-nya di akhir, kita udah buat nih semuanya, tapi yang pertama belum. Yaudah, kita tunggu aja. Nanti kan kita akan lakukan secara serempak. Jadi publikasi itu tidak langsung serta-merta kita langsung publish, Pak. Satu-satu, satu-satu, gitu. Tapi ada juga sih, misalnya kita publish, dia namanya artikel impress. Kita publish dulu sebentar. Mungkin ada dua kita publish judulnya, tapi belum, layout-nya belum. Gitu ya. Hasil akhirnya belum, gitu. Jadi cuma ada biasanya abstrak, kemudian nanti di situ ada deskripsinya, bahwa artikel ini akan diterbitkan. Misalnya, sekarang ini bulan Mei. Mungkin akan diterbitkan bulan Agustus. Nah, di situ dituliskan di deskripsinya. Nah, nanti layout-nya, kita nanti misalnya terbitnya tanggal 1, 1 Agustus nih. Nah, nanti kita terbitkan pada saat yang sama. Jadi kita masih ada waktu untuk pemberian nomornya. Jadi kita tunggu biar sama kita barengan masuk ke upis, gitu. Pada saat, pas tanggal, sebelum tanggal 1 itu, gitu. Kalau enggak tanggal 1-nya itu, gitu. Yang penting enggak lewat dari tanggal sebut, begitu, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak Lanane. Masih nih, Bung Ibral. Satu lagi pertanyaan. Ya, bagaimana jika naskah dipublish tanpa izin dari pemilik artikel, kemudian pemilik artikelnya ini komplain ke jurnal kita? Ya, itulah tadi. Saya kembalikan ke yang tadi ya. Ini pertanyaan berapa, Pak, Ibu? Dari YouTube ini. Oh, dari YouTube. Jadi, dia kalau udah dipublish oleh seorang pengelola. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Seorang pengelola langsung publish-publish artikel dapat dari mana. Itu tidak boleh. Kecuali memang autornya itu memang mensubmit di situ. Ya, jadi aturan yang pertama itu yang kita kembalikan kembali pada proses agar kita tidak diklaim. Ya, misalnya dia memang harus ada pernyataan. Jadi, surat pernyataan itu yang terpenting di awalnya. Ya, kalau memang kekurangan autornya mau tidak mau, kita pasti akan mundur terbitnya. Ya, mau tidak mau. Ya, karena kalau kita misalnya cuma ada lima. Ya, cuma ada lima. Sedangkan syarat untuk mengajukan agreditasi, lima. Jadi, pas. Tapi kalau ada empat, kurang satu, misalnya, apa namanya, penulisnya kurang untuk mengajukan agreditasi, berarti kan tidak bisa, tidak mau menulis saran. Otomatis kita harus menunggu. Mau tidak mau, harus dari memang penulisnya langsung. Ya, memang kesalahan. Jadi, kalau menurut saya itu memang kesalahan pengelola karena autor tidak mengetahui bahwa artikel tersebut telah dipublish di jurnalnya. Begitu. Jadi, harus konfirmasi terlebih dahulu. Begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pengelola jurnal di sini. Jika masih ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, silakan raise hand di sini. Jadi, langsung ditanyakan tanpa melalui piacet, langsung dibicarakan di sini. Kemudian juga di sini, kita sudah menyertakan link kehadiran. Silakan bapak-ibu isi di sini untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk bapak, ibu, dan juga rekan-rekan RJI yang menyimak webinar ini melalui YouTube, bapak dan ibu bisa follow IG dan juga DM ke Instagram-nya Relawan Jurnal Indonesia untuk mendapatkan link untuk e-sertifikatnya di sini. Ada pun di sini sudah kami bagikan, di sini link sertifikatnya. Kemudian juga untuk materi pada hari ini, kita sudah membagikan link untuk materinya. Bagaimana? Mungkin masih ada pertanyaan? Selamat sore, mau bertanya? Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Martin Sianipar, pengelola jurnal maker dari STI Sultan Agung Pematang Siantar. Ini saya jadi timbul pertanyaan, Pak, tentang pengelolaan jurnal. Ini kan saya baru dibuat kampus untuk mengelola jurnal. Sebelumnya kita menggunakan sistem quick submit. Jadi, setiap terbit itu 10 artikel. Jadi, untuk ini edisi berikutnya, apakah bisa, kita sudah menjalankan proses OJS, jadi kalau misalnya kita terbitkan hanya 5 artikel saja, yang sebelumnya menggunakan quick submit 10 artikel, apakah itu bisa, Pak? Iya, Pak. Itu saja yang mau saya tanya. Bisa untuk diajukan untuk akreditasi. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Ini langsung ya? Langsung saya tanya. Iya, silakan. Jadi, sebelumnya pas waktu quick submit, gitu ya, dia ada 10 artikel. Iya. Pertanyaannya kan gitu. Kemudian, sekarang kita mau 5, gitu ya. Nah ya, mau 5, gitu ya, Pak. Nah, sebenarnya, pada tadi, mungkin penjelasan yang pertama kali ya dengan Pak Yudi. Jadi, syarat akreditasi itu minimal 5 artikel. Ya, namun, alangkah baiknya kita lebihkan satu, Pak Pak. Takutnya nanti ditemukan salah satu, sudah dipublis di tempat yang lain. Takutnya, begitu loh. Jadi, untuk mengantisipasi, misalkan 6 atau 7, gitu ya. Itu yang rekomendasi saya, yang sudah melalui sistem OJS tadi ya. Sedangkan, tadi satu pertanyaannya lagi, apa, Pak? Iya, maksudnya nggak masalah ya. Jadi, apakah bisa diajukan, gitu ya? Iya, jadi turun artikelnya, jadi jumlahnya misalnya 6 atau 7, gitu, Pak. Tidak apa-apa. Jadi, tidak apa-apa. Yang penting nanti Bapak jelaskan di artikel histori. Jadi, ada di historinya. Jadi, ada histori jurnalnya. Ya. Di histori jurnal itu dijelaskan. Nanti Bapak buat dari peks statis. Ya. Buat dari peks statis. Nanti Bapak tempelkan di bagian desk. Di home. Kalau nggak di home, nanti atau di bagian menu. Di tampilan atas, tulis dari histori jurnal. Jadi, histori jurnal itu menjelaskan kapan pertama kali terbit, misalnya. Kemudian, apa yang mengalami perubahan, misalnya cover atau apa, gitu ya. Kemudian dijelaskan. Terbitannya berubah, misalnya dari 4, menjadi 2, gitu kan. Dalam satu tahun, misalnya. Kemudian dijelaskan lagi. Ada perubahan jumlah, misalnya jumlah, artikel yang diterbitkan. Misalnya pas waktu pertama itu kenapa? Alasannya di situ dijelaskan. Ya. Di histori jurnal. Ya, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak-Ibu lainnya yang masih penasaran tentang bagaimana mengelola jurnal dunia, ataupun bagaimana cek mendelei, mengoperasikan mendelei, ataupun cek similiarisinya. Bisa ditanyakan di sini. Kita masih ada waktu. Mau diizinkan masuk, moderator? Silahkan, Pak Lanane lagi ya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tuh, similarity cek. Mungkin suaranya, Pak, maaf. Suaranya agak didekatkan. Jadi, kita kan di Indonesia, itu masih jarang editor yang mengenal yang namanya preprint. Nah, saya punya pengalaman, saya mengirim jurnal ke Sinta 2. Tetapi, sudah masuk tahap editing dan mereka, di tahap akhir mereka cek plagiarisem, dan mereka menemukan jurnal itu 98 persen, similaritynya sama. Tetapi, kasusnya adalah, itu dia samakan dengan preprint saya yang saya unggah sebelumnya di bio-archive. Nah, lalu mereka menolak. Begitu, Pak. Tetapi, anehnya, saya pas publis di Sinta 2, di jurnal yang berbeda, dan saya jelaskan bahwa itu saya publis di bio-archive, dan kita tahu preprint itu bukan publikasi karena tidak punya SSN, mereka menerima itu. Artinya ada perbedaan, apa ya, editor di Indonesia ini. Bagaimana itu, Pak? Oh, ya. Perbedaan kebijakan mungkin, ya. Bung Ibral atau Bu Alda di sini akan menjawab. Silahkan, Bu Alda. Oke, jadi, udah tahap akhir baru di cek lagi plagiatnya, gitu ya, Pak Lanane, ya? Iya. Itu sudah editing, Pak. Jadi, begini, Pak. Biasanya, itu memang di awal kita cek plagiatnya. Ketika sudah masuk prosesnya, ya itu udah dikatakan diterima, dan udah lepas lah dari plagiat, gitu ya. Jadi, ketika di awal di cek lagi, di akhir juga di cek lagi, itu ya mungkin memang kebijakan jurnalnya seperti itu, kali ya, Pak. Tapi saya rasa itu nggak umum dilakukan dua kali cek plagiat, atau memang ada aturannya di jurnal tersebut yang Bapak baca. Atau gimana, Pak? Ini nggak ada. Saya akan jelasin, karena mereka bilang, kalau preprint, Pak, kami khawatir, karena katanya jurnal ini kan sudah simpa dua. Nanti kalau ketemu plagiarism seperti ini, nanti turun nilai jurnalnya. Tapi saya akan mempertanyakan waktu itu, tapi mereka nggak bisa memberikan jawaban juga, mungkin nggak tahu kenapa. Bahwa preprint itu, Pak, di kebijakan Elsevier, dengan misalnya stranger, itu ada, itu. Preprint itu, kayak di archive, archive, atau archive itu bukan publikasi, dan kalaupun top 100%, similaritanya, ya, Pak, karena itu adalah preprint, dan itu tulisan saya. Jadi, similarity check itu harus dinilai, ketika persentasinya tinggi, tunggu dulu, gitu. Harus di lihat ini, jangan-jangan tulisan dia di preprint, gitu. Atau seperti itu. Tapi mereka nggak memberikan jawaban juga. Akhirnya saya bilang, oh, mungkin di Indonesia, pandangannya soal preprint, mungkin belum sampai ke Open Science, gitu-gitu. Oke. Jadi, kalau saya sih, belum punya pengalaman, gitu ya, Pak, karena yang saya pegang juga Sinta 4, dan aturannya nggak seperti itu. Mungkin dari teman-teman narasumber yang lain punya pengalaman, yang mengelola jurnal Sinta 1, Sinta 2, apakah memang mekanismenya seperti itu, atau bagaimana? Mungkin Bung Ibrah ataupun Pak Elman Shah di sini, ada yang ingin berbagi? Ya, silakan Pak Elman Shah. Boleh kan? Ya. Biasanya kalau setahu saya sih, kalau untuk cek plagiarism itu biasanya di awal, sebelum diserahkan ke reviewer. Karena kalau kita sudah serahkan ke reviewer, kemudian sudah di-edit, sudah di-review, sudah dimasukkan, tinggal terbit, kemudian baru cek plagiarism, itu aneh juga sih. Tapi biasanya itu, namanya pengelola jurnal ya, jurnal itu kan, ya, banyak kebijakan-kebijakan tertentu yang diserahkan kepada pengelola tersebut. Sehingga agak sulit juga kita untuk membuat, ini harus sama, begini semua gitu, kecuali ada aturan resmi dari kementerian, atau yang bagian sub-pengelola publikasi di temen Ristek Dikti. Sejauh ini saya belum melihat aturan itu. Cuman umumnya itu biasanya di awal. Tapi kalau ada kasus yang kayak gitu tadi itu, saran saya sih cuma satu sebenarnya. Pendekatannya dengan ini, dengan pengelola jurnalnya, itu jawab. Baik, terima kasih. Itu yang bagus itu, Pak. Tanya sekalian, Pak. Oh ya, saya akan Pak Ohil. Ya, tentang pelagian-pelagianisme. Kalau misalkan kita submit ke jurnal A, ternyata setelah cek turnitin, itu pelagiannya 27 persen. 10 persennya itu dari artikel kita yang disubmit di jurnal A yang sebelumnya gitu. Apakah yang itu termasuk pelagian juga? Padahal kan dari artikel kita sendiri, Pak. Dari artikel sendiri, Pak, ya? Oke, dari artikel sendiri yang sudah publis di jurnal yang lain, gitu. Oh iya, Pak. Dulu saya pengalaman kalau untuk... Jadi mohon maaf, ini sebenarnya lari ke Mbak Alda, ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan, Pak. Kalau itu, saya sering menerima permasalahan seperti itu yang mengalami, ya. Ketika menerbitkan artikel, misalkan ke jurnal Skopus, ada aturan bahwa artikel kita sendiri itu tidak boleh di, apa namanya, dikutip lagi. Karena disebut sebagai self-plagiarism. Itu harus dihindari, gitu. Walaupun tidak sepenuhnya di aturannya seperti itu. Tapi kalau jurnal-jurnal tertentu itu meminta untuk tidak menggunakan buku kita sendiri atau artikel kita sendiri yang sudah pernah terbit. Apalagi kalau misalkan ada kata-kata tertentu atau paragraf tertentu yang ternyata sama dengan artikel yang sudah kita publikasikan sebelumnya. Itu nggak mau mereka terima. Yang jelas disebut sebagai self-plagiarism. Self-situation, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Elmansyah, Bu Alda, dan juga Bung Ibrar di siang hari ini. Masih ada pertanyaan? Mungkin kita masih ada waktu sekitar lima menit. Silakan, Pak Rodi, ya. Pak Rodi, ya. Terima kasih, Bu. Perkenalkan saya, Rodi, pengelola jurnal EduCem di FK Puntan. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, terkait dengan identikit itu kan, pada saat kita cek dengan identikit itu kan, misalnya keluarnya 30 persen. 30 persen tinggi lah, gitu ya. Kemudian, dalam, apakah itu kan 30 persen yang terdeteksi juga di daftar pustaka? Apakah daftar pustaka itu juga kita kategorikan plagiarisme? Karena saya pernah diskusi dengan kawan, bahwa kita, kalau seperti itu, daftar pustakanya boleh, untuk itu bisa didilet, gitu. Sehingga mengurangi persentasenya. Ya, boleh saya jawab. Ya, tadi juga sudah saya bahas, Pak, di awal bahwa memang ada perbedaan similarity ketika kita upload jurnal, artikel yang tidak dihapus-dhapusnya dan yang dihapus. Jadi, selisihnya bisa 5 persenan. Jadi kan ini agak merugikan autor juga, gitu. Padahal kan daftar pustaka ya penulisannya bagus seperti itu. Judul ditulis seharusnya judul, bagaimana judul-judulnya, gitu. Atau enggak boleh diubah-ubah. Nah, kalau kami di jurnal kami, itu kami hapus, karena ini merugikan autor juga, gitu. Kalau jurnal lainnya, saya enggak tahu juga ya, Pak, karena tergantung pengelolanya, lah. Jadi, amannya tuh, Pak, ketika kita mau submit di jurnal A, gitu ya, kita bawa sendiri aja ininya, ya, original report-nya. Jadi, kita cek sendiri, kemudian kita lampirkan. Itu kan juga memudahkan si editor. Biar enggak mencek lagi, gitu. Gitu aja sih saran saya, Pak. Termasuk juga misal di abstract, gitu. Karena saya pernah diskusi juga, abstract juga boleh dihilangkan, gitu. Oh, gitu ya, Pak. Kalau setelah saya sih, identitas dihilangkan, kemudian, apa namanya, daftar pustaka-nya. Daftar pustaka. Kalau abstract biasanya dibiarin aja, Pak. Dibiarin aja. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, boleh? Iya, Pak, silakan. Ini terkait dengan OJS ini. Kemarin kan kita coba mengajukan EISSN. Kemudian ada koreksi dari Livi-nya terkait dengan tampilan, karena ada inkosistensi antara surat yang diajukan dengan tampilan kita di OJS. Terkait dengan judul, nama jurnal. Kalau di OJS, namanya langsung educem, sedangkan di situ ada jurnal educem. Jadi mereka minta konsisten. Iya. Nah, sedangkan itu kan kita sudah, misalnya sudah posting di OJS. Apakah perubahan nanti kita lakukan perubahan itu harus tertulis di histori OJS atau tidak? Seperti yang tadi Bapak itu sampaikan. Pak Ibrard. Iya. Ya, terima kasih. Pak Ibrard mungkin memenanggapi. Bung Ibrard mungkin? Menanggapi dulu? Pengurusan IEI-ISSN di sini. Mungkin. Iya, tadi pertanyaannya apa Bapak? Ini belum nyumat soalnya. Saya ulang Bapak ya. Oh iya, maaf. Maaf, maaf. Soalnya ada tempat barusan. Iya, iya. Kemarin kan kami mengajukan IEI-SSN. Kemudian ada koreksi dari tim Livi-nya. Itu terkait dengan nama jurnal. Katanya tidak konsisten dengan surat yang kami ajukan. Jadi memang tampilan di jurnal OJS-nya kita langsung tulis educem gitu kan. Kemudian tapi di namanya kita tulis jurnal educem di suratnya itu. Nah, kalau itu kan artinya di surat pengajuannya itu. Namanya educem. Jurnal educem gitu. Jadi mereka maksudnya konsisten gitu. Seperti tampilan di kalem. OJS-nya juga tulisan jurnal educem gitu. Artinya kita harus ganti hidernya itu. Nah, apakah itu setiap perubahan itu harus tertera juga di histori? Atau hanya yang terkait dengan substansi artikel saja yang ditulis di histori? Oh gitu Pak. Jadi kalau masalah header Bapak mau ganti pun gak usah di histori tidak apa-apa Pak. Gak masalah ya Pak? Iya, gak masalah. Jadi kan cuma header tau penggantian header aja. Iya. Jadi tulisannya kan itu kan bentuknya, biasa bentuknya ada yang PNG, ada yang JPEG. Kalau JPEG nanti tampilan belakangnya mungkin ada warnanya. Kalau gak JPEG dia PNG, dia gak ada warnanya di belakangnya. Jadi layarnya oblong gitu kosong. Nah, untuk itu, kalau seandainya di histori itu gak usah di historikan Pak. Jadi yang terpenting itu tentang mengenai misalnya kapan itunya. yang tadi saya jelaskan tentang kapan terbitnya, kenapa ada perubahan covernya gitu. Jadi kalau masalah header di menunya itu gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah. Nanti Bapak ganti semua. Nanti yang di sidebar juga Bapak ganti. Dijelaskan juga di histori. Aduh panjang nanti Pak. Iya. Ditanya nanti itu ya. Nanti Bapak tambahkan, oh pada tanggal sekian diganti, menambahkan statistik counter di pinggirnya, ditaruh di histori. Itu terlalu banyak Pak. Jadi yang terutama lebih ke itulah. Misalnya perubahan artikel atau jumlah artikel. Atau cover gitu Pak. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kembali Bapak Brody. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir saja untuk Bu Alda. Ini secara chat tadi Pak Ismail Saleh, ada menanyakan tentang Moninfo untuk rekomendasi situs-situs gratis untuk similarity check. Mungkin Bu Alda ada. Jadi terus terang nih ya Pak, saya belum pernah coba yang gratis. Pernah satu kali itu juga nggak, bukan untuk keperluan jurnal gitu, hanya mau mengecek bagaimana sih si apa, tools gratis ini gitu. Jadi yang saya lihat ya, tools gratis ini dia tidak bisa mengupload satu file kaligus. Jadi kita kopas gitu. Kopas per paragraf, kemudian dicek, kemudian keluar hasilnya. Nah, kalau kita mau apa, minta report fullnya gitu ya, itu ujung-ujungnya juga disuruh bayar gitu. Jadi kalau untuk pengelola jurnal, saya sarankan memang nggak pakai yang gratisan ini Pak. Tapi mungkin ada teman-teman, ada sumber lain yang punya rekomendasi, pengalaman saya sih seperti itu gitu. Jadi langkah baiknya memang dianggarkan untuk yang berbayar. Gimana? Mungkin saya nambahkan ya Mbak. Oke, silahkan. Oke, Ibrad. Nah, kalau mengenai masalah situs-situs gratis, mungkin Bapak bisa nanti klip di Google ya. Di Google, cari aja situs, apa namanya itu, gratis untuk cek plagiat. Misalnya plagiarism checker, detecting tool, ada lagi small tool, ada PC, itu ada semua di situ Bapak. Jadi tingkatnya membedakan antara yang gratis dengan yang premium gitu ya, yang berbayar itu, tingkat sensitivitas dan jumlah kata yang akan diperiksakan. Nah, di situ yang membedakan. Nah, jadi kalau Bapak mau pengen gratis, ada di situ. Bisa plagiarism checker ya. Itu ada. Ada lagi, nanti ada banyak gitu Pak, yang gratis. Bapak-Ibu tadi nanya. Jadi banyak yang gratis. Nanti cek aja di Google, itu bisa. Untuk yang gratisan. Tapi, itu kembali lagi, tingkat sensitivitas dalam pemeriksaan dan jumlah kata, nah, itu yang berbeda. Ya. Dalam mengecek plagiarism checker. Ya. Terus tadi saya ada baca juga ini yang, ada yang bertanya ini ya Mbak, kayaknya nih. Nah, setahu saya, saat saya publikasi di jurnal repotasi di atas ke-2, jika swab plagiarism tidak lebih dari 10%. Kalau, itu standar internasional mungkin ya, ada, tinggi. Mungkin saya bantu jawab ya. Ya, ya silahkan. Itu standar internasional mungkin, rata-rata mungkin ya, ada yang 15% ke atas. Misalnya, maksudnya dari 1 sampai 15% gitu ya. Itu standar internasional. Sedangkan, kalau ya 25%, kita merujuk pada penilaian dari Kementerian Teknik T. Jadi, kalau yang internasional itu ada sendiri, lebih rendah. Kalau yang nasional itu, kita ada rujukan sendiri, 25%. Jadi, berbeda gitu. Antara cek plagiar di Indonesia dengan di luar negeri itu memang berbeda. Tergantung dari pengelola jurnal, mau nerapkannya mana ini. Misalkan, kalau di tempat kawan saya itu biasanya 15% ke bawah. Misalnya di Voltecas Kementerian Yogyakarta, yaitu di jurnal Technolab yang dikelola oleh Mr. Budi ya, Budi Setiawan biasanya. Kayaknya beliau 15% ke bawah karena beliau ingin mengejar mungkin untuk Skopus nanti. Mungkin beliau sudah sinta dua, sudah berbahasa Inggris, nah di situ. Jadi, tergantung kita mau ngejar agreditasi yang mana gitu. Sebenarnya. Ada ketentuan masing-masing. Kalau yang nasional, ya tadi 25% ini itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ini Ibu Dewi, maaf ini ada yang chat ya. Pak Rizdian, itu Hermawan menanyakan bagaimana cara agar cek turnitin kedua itu tidak mendeteksi plagiat cek turnitin yang ke-1. Sebab setelah cek plagiat yang ke-2 pada artikel yang sama tetapi tetap mendeteksi hasil yang ke-1. meskipun histori di akun turnitin sudah didelete. Nah, setahu saya ya, Pak Rizdian, toh, alat ini mendeteksi yang sudah dipublis, gitu. Jadi, dia mengecek kemiripan dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan ataupun statement-statement yang sudah dipublikasikan. Jadi, dia tidak mengecek ke dirinya sendiri, gitu. Tapi, saya nggak tahu ya cara kerja turnitin, setahu saya identiket dan alat deteksi yang lain juga seperti itu. Jadi, dia nggak akan mungkin mengecek ke dirinya sendiri yang belum dipublikasikan. Setahu saya, Pak Ibrar ya, pakai turnitin ya, Pak. Apakah memang seperti itu turnitin atau bagaimana? Pak Rizdian, turnitin kalau pakai repository setelah pengecekan kedua, itu akan bertambah. Jadi, pada pengecekan pertama turnitinnya disetting dengan no repository maka untuk pengecekan berubah kali pun tidak akan berpengaruh, gitu. Kalau diturnitin begitu. Oke, jadi ada settingannya sendiri ya, Pak ya? Ada settingannya sendiri di struktur yang bisa menyeting itu. Oh, gitu. Oke. Mungkin itu membantu Pak Rizdian Bento Hermawan ya. Terima kasih. Selamat-selamat. Selamat, Pak. Ya, mungkin webinar kita pada hari ini kita cukupkan sekian dulu karena waktunya juga kita terbatas di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan narasumber di sini Pak Elmansyah, Pak Heru Yudi, Bu Alda, dan juga Pak Ibral di sini dan juga Bapak dan Ibu pengelola jurnal dan juga rekan-rekan pengelola jurnal di seluruh Indonesia yang telah bergabung di webinar kita pada hari ini. Webinar Relawan Jurnal Indonesia dengan tema Mengisi Kebangkitan Bangsa Dengan Belajar Kelola Jurnal Ilmiah. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada kegiatan pada hari ini dan juga mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat ataupun belum cukup puas bagi rekan-rekan yang bertanya belum cukup puas dengan jawaban-jawaban yang kami sajikan. terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram Relawan Jurnal Indonesia dan juga subscribe YouTube channel Relawan Jurnal Indonesia dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini bisa ikuti juga kegiatan RJI selanjutnya. Mari kita giatkan publikasi. Kami akhiri cukup sekian selamat sore dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.